Di malam hari, Li Yun Tae mendatangi Qin Fei Yang lagi. Mereka duduk di pavilion, minum teh dan mengobrol. Saya sangat beruntung memiliki saudara Gao. Kalau tidak, saya pasti sudah kehilangan nyawa di Gunung Tujuh Burung. Tidak masalah jika aku mati. Aku hanya khawatir tidak ada yang akan merawat Xiao He. Setelah tiga cangkir teh, Li Yun Tae menggelengkan kepala dan mendesah. Memikirkan situasi di Gunung Tujuh Burung siang tadi, dia tak dapat menahan perasaan sedih. Tidak apa-apa, saudara Li, jangan dimasukkan ke hati. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Mungkin ini bukan apa-apa bagimu, tapi ini adalah bantuan besar bagiku. Saudara Gao, terimalah penghormatanku ini. Saat Li Yun Tae berbicara, dia berdiri dan membungkuk kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tidak menghentikannya. Karena dia sok penting. Kemudian, wajah Li Yun Tae menjadi serius dan dia mengeluarkan sesuatu dari dadanya. Itu adalah pecahan anak panah. Qin Fei Yang menata pecahan itu dan tersenyum. Sepertinya saudara Li telah menemukan pemilik anak panah itu. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun dari saudara Gao. Itu benar. Aku sudah tahu siapa yang menyergapmu. Li Yun Tae berkata dengan suara yang dalam. Siapa? Qin Fei Yang minum teh dan bertanya. Fu Wentae. Li Yun Tae mengucapkan kata demi kata dengan tatapan membunuh di matanya. Apa maksudmu? Qin Fei Yang tertegun dan bertanya dengan curiga, siapa itu? Ada puluhan desa di dekat desa Cloud Mountain. Desa yang paling dekat dengan desa Cloud Mountain disebut desa Black Mountain. Jumlah penduduknya sama dengan kita. Ada dua kaisar ilahi yang sempurna. Fu Wentae adalah salah satunya. Dia juga kepala desa Black Mountain. Li Yun Tae menjelaskan dengan rasa jijik yang dalam di matanya. Desa Gunung Hitam. Fu Wentae. Qin Fei Yang bergumam dan bertanya, Saudara Li, apakah kamu punya dendam dengan Fu Wentae? Ya. Saudara Gao, saya tidak takut ditertawakan. Meskipun desa kami telah ditindas oleh penguasa kota Black Rock City, kami tidak bersatu. Mereka sering berebut sumber daya dan harta karun, kata Lin Feng. Desa Gunung Awan dan Desa Gunung Hitam kita selalu bermusuhan karena hal ini. Namun, karena kekuatan kedua desa kami sama, kami belum benar-benar berselisih satu sama lain. Bagaimanapun juga, begitu perang besar meletus, kedua belah pihak pasti akan menderita. Kata Li Yun Tai. Qin Fei Yang mengangguk. Itulah kebenarannya. Perang habis-habisan tidak akan menguntungkan desa Cloud Mountain maupun desa Black Mountain. Li Yun Tai berkata dengan suara rendah, tapi aku khawatir situasinya akan rusak kali ini. Karena Solvein. Qin Fei Yang bertanya. Ya, garis jiwa kelas dewa terlalu penting bagi desa seperti kita. Saat Fu Wente menyergapmu, dia mungkin ingin merebut urat jiwa kelas dewa itu. Namun, dia tidak menyangka kamu begitu kuat. Namun berdasarkan pemahaman saya terhadapnya, dia jelas tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Li Yun Tai sangat khawatir. Biarkan dia mencoba jika dia mampu. Qin Fei Yang tersenyum tipis, tidak menganggapnya serius sama sekali. Dengan kekuatan Saudara Gao, tentu saja kamu memiliki kepercayaan diri. Tetapi Saudara Gao, Anda tidak mengenal orang ini. Demi mencapai tujuannya, dia akan melakukan apapun. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia akan menghancurkannya. Jadi, Saudara Gao, kau harus mendengarkanku. Jangan lengah. Li Yun Tai memperingatkan. Terima kasih atas perhatianmu, Saudara Li. Aku akan melakukannya. Qin Fei Yang menganggup. Baiklah kalau begitu. Selamat beristirahat. Li Yun Tai tersenyum dan bangkit untuk pergi. Tunggu sebentar. Kata Qin Fei Yang. Li Yun Tai berhenti dan berbalik menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Qin Fei Yang mengeluarkan tas kian kun dan meletakkannya di atas meja batu. Apa? Li Yun Tai curiga. Saudara Li memberiku uratna di jiwa. Tentu saja, aku harus memberi kompensasi kepada desa Gunung Awan. Qin Fei Yang tersenyum. Kompensasi. Li Yun Tai tertegun dan segera melambaikan tangannya. Tidak, tidak, ini yang pantas kamu dapatkan. Mari kita lihat dulu. Qin Fei Yang menunjuk ke tas kian kun. Li Yun Tai melirik tas kian kun dan merasa penasaran. Orang ini sangat kuat dan punya banyak trik. Apa yang dia berikan padanya pasti tidak sederhana. Karena itu, didorong oleh rasa ingin tahu, Li Yun Tai meraih tas kian kun dan membenamkan kesadaran ilahi ke dalamnya. Segera. Dia benar-benar tercengang. Ada sekantong penuh batu jiwa di dalam tas kian kun. Ada berapa jumlahnya? Seratus ribu. Satu juta. Dua juta. Pasti lebih dari itu. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, totalnya sepuluh juta yuan. Ambil saja. Apa? Sepuluh juta yuan. Li Yun Tai merasa pusing. Jumlah mereka sangat banyak. Desa Cloud Mountain tidak dapat mengumpulkan sepuluh juta yuan bahkan setelah berupaya selama puluhan tahun. Baginya, itu merupakan angka astronomis yang tidak dapat dicapainya. Apakah ini dianggap sebagai keberuntungan yang jatuh dari langit? Kejutan yang tiba-tiba ini membuatnya merasa gembira. Dia tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Tidak-tidak. Aku tidak membutuhkannya. Itu terlalu banyak dan terlalu berharga. Setelah sadar kembali, Li Yun Tai segera meletakkan tas kian kun di atas meja batu dan melambaikan tangannya. Ini terlalu menakutkan. Dia memberikan sepuluh juta batu jiwa sekaligus. Dia belum pernah melihat orang yang begitu murah hati. Itu terlalu berlebihan. Itu membuatnya merasa ragu dan gelisah. Dibandingkan dengan nilai spirit vein, Soul Stone ini tidak ada apa-apanya. Lagi pula, setelah pertempuran berdarah dengan tiga macan kumbang hitam tadi siang, kita sekarang berteman dalam suka dan duka. Jangan bersikap formal padaku. Jika Anda hanya berdiri di atas upacara, berarti Anda bersikap sok. Saya tidak suka berurusan dengan orang yang sok penting. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Ini, Li Yun Tai ragu-ragu. Bohong kalau bilang dia tidak tergoda. Karena 10 juta batu jiwa cukup untuk membayar pajak Black Rock City selama 50 tahun. Namun, menghadapi kekayaan yang tiba-tiba itu, dia tidak berani menerimanya. Karena dia tidak tahu latar belakang Qin Fei Yang. Dia juga tidak tahu apa tujuan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Ambil saja. Li Yun Tai menatap Qin Fei Yang dan kemudian menatap Tas Kiang Kun. Tiba-tiba dia menggertakan giginya dan mengangguk. Karena saudara Gao berkata begitu, aku tidak akan berdiri di atas upacara. Lalu dia meraih Tas Kiang Kun dengan wajah penuh kegembiraan. Dengan batu jiwa ini, dia tidak perlu khawatir membayar pajak kota Black Rock selama 50 tahun. Hal ini bukan saja merupakan hal yang luar biasa baginya, melainkan juga bagi seluruh desa Gunung Awan. Qin Fei Yang tersenyum. Kemudian, di bawah rasa terima kasih Li Yun Tai yang terus-menerus, dia mengirim Li Yun Tai keluar. Qin Dage, jika orang tuamu ada di sini, mereka pasti akan memarahimu karena menjadi anak yang hilang. Suara teratai api terdengar di benak Qin Fei Yang. Saya hanya ingin merasa tenang dan tidak berhutang pada orang lain. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Sebab, bantuan akan menyebabkan orang menjadi terkekang. Terkadang, tidaklah nyaman untuk melakukan sesuatu. Dia tidak terlalu menyukai perasaan ini. Menghabiskan 10 juta batu jiwa untuk membeli ketenangan pikiran. Kamu benar-benar murah hati. Sepertinya Anda lupa situasi saat kita pertama kali memasuki dunia kuno. Hanya untuk beberapa batu jiwa, kau berjuang sekuat tenaga. Teratai api tidak puas. Anda dapat memperoleh lebih banyak penghasilan jika Anda tidak memilikinya. Qin Fei Yang sangat riang. Setelah berkata demikian, dia memasuki ruang kultivasi istana dan melanjutkan kultivasinya. 2.352 Malam itu segelap tinta. Di seberang gunung. Di teras. Dua pria parubaya berdiri berdampingan. Mereka adalah Li Yun Tai dan Li Yuan. Kakak Yun Tai, katakan padaku kalau aku tidak sedang bermimpi. Li Yuan memegang tas kian kun di tangannya, wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tas kian kun berisi 10 juta batu jiwa yang diberikan Qin Fei Yang kepada Li Yun Tai. Meskipun kultivasi Li Yuan bagus, dia belum pernah melihat batu jiwa sebanyak itu dalam hidupnya. Dia tidak percaya itu nyata. Li Yun Tai tertawa. Tampar dirimu sendiri dan kau akan tahu apakah kau sedang bermimpi atau tidak. Tamparan. Li Yuan langsung menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. Aduh. Li Yun Tai menatapnya dengan kaget. Itu hanya candaan. Apakah dia benar-benar menamparkan dirinya sendiri? Itu menyakitkan. Li Yuan menyentuh wajahnya yang terbakar dan berkata dengan gembira, karena sakit, ini bukan mimpi. Sambil berbicara, dia menatap tas kian kun di tangannya dan berteriak, 10 juta batu jiwa itu nyata. Set. Tetap tenang. Ekspresi Li Yun Tai berubah dan dia buru-buru memarahinya. Li Yuan menutup mulutnya dan menatap Li Yun Tai dengan penuh semangat. Jangan beritahu siapapun tentang 10 juta batu jiwa. Bahkan Xiao He dan Xiao Feng pun tidak tahu. Li Yun Tai melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam. Mengapa kamu harus menyembunyikannya dari semua orang? Saudara Yun Tai, apakah kamu ingin menyimpan semua ini untuk dirimu sendiri? Li Yuan terkejut. Simpan saja semuanya untuk dirimu sendiri. Wajah Li Yun Tai menjadi gelap. Dia memukul Li Yuan dengan keras dan berkata dengan suara rendah, pikirkanlah. Jika 10 juta batu jiwa bocor, apa yang akan terjadi? Itu pasti akan menimbulkan sensasi. Desa-desa terdekat juga akan cemburu. Pada titik ini, Li Yuan menunjukkan ekspresi yang menyadari dan mengangguk. Sekarang aku mengerti. Kamu takut menjadi sasaran orang lain. Itu benar. Belum lagi desa-desa lain, bahkan masyarakat desa Gunung Awan pun tidak begitu bersatu. Terutama Li Dasan. Saat dia kembali dari Black Rock City dan mendengar kita mendapat 10 juta batu jiwa, menurutmu apakah dia akan melepaskannya begitu saja? Jadi, ini harus dirahasiakan. Lebih baik berpura-pura bahwa 10 juta batu jiwa itu tidak pernah terjadi. Semuanya, lakukan saja apa yang seharusnya kalian lakukan. Kata Li Yun Tai. Li Yuan bertanya dengan curiga, lalu apa yang harus kita lakukan dengan 10 juta batu jiwa ini? Taruh saja di kas desa. Tidak. Li Dasan bisa memasuki perbendaharaan dengan bebas. Jika dia melihatnya, dia pasti akan mencurinya. Menurut saya, jika itu terjadi padaku, aku tidak akan percaya. Li Dasan datang untuk menggeledahku. Adapun penggunaan 10 juta batu jiwa ini. Menurut saya, kita harus menggunakannya untuk membina generasi muda di desa kita. Li Yun Tai berkata setelah berpikir sejenak. Baiklah. Contohnya, Little He dan Little Feng keduanya cukup berbakat. Dengan batu jiwa ini, kultifasi mereka pasti akan maju pesat. Li Yuan mengangguk. Ya. Ini adalah akhir dari hidup kami. Di masa depan, desa ini harus bergantung pada anak-anak muda ini. Li Yun Tai tersenyum. Senyum mengembang di wajah Li Yuan. Tiba-tiba, dia melirik pavilion Qin Fei yang, matanya berbinar. Dia berkata dengan suara rendah, Kakak Yun Tai, orang ini bersedia memberi kita 10 juta batu jiwa. Saya pikir dia pasti punya banyak batu jiwa. Apa yang kamu inginkan? Li Yun Tai mengerutkan kening. Tatapan dingin melintas di mata Li Yuan saat dia berkata, Tuan Yun Tai, setiap orang untuk dirinya sendiri, dan iblis akan mengambil yang terakhir. Tamparan. Li Yun Tai menamparkan wajah Li Yuan dengan keras. Kakak Yun Tai, kamu. Li Yuan tercengang. Aku tidak memukulmu terlalu keras. Jika bukan karena dia, aku pasti sudah mati di Gunung Tujuh Burung. Jangan berpikir bahwa kematianku tidak ada hubungannya denganmu. Jika aku mati, apakah orang-orang seperti Fu Wentai akan membiarkanmu pergi? Akankah mereka membiarkan Cloud Village pergi? Jadi, dia bukan hanya penyelamatku, tapi juga penyelamat seluruh desa awan. Terlebih lagi, dia bahkan merampok urat kristal level 9 dari kita. Tapi sekarang, kamu ingin menggigit tangan yang memberimu makan. Tidakkah kamu pikir kamu pantas dipukul? Li Yun Tai memarahi dalam hati, wajahnya penuh kemarahan. Maafkan aku, kakak Yun Tai. Aku hanya sedang memikirkannya. Dia sangat kuat. Bagaimana mungkin aku berani? Li Yuan buru-buru berkata. Jangan pernah pikirkan itu. Jangan seperti Li Dasan. Orang seperti ini tidak akan memiliki akhir yang baik. Kata Li Yun Tai. Saya mengerti. Saya tidak akan melakukannya lagi. Li Yuan mengangguk. Setelah hidup bersama selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat Li Yun Tai begitu marah. Cukup. Aku akan berpura-pura tidak mendengarnya. Jangan lakukan hal bodoh. Kata Li Yun Tai. Tidak akan. Jangan khawatir. Li Yuan tersenyum. Setelah itu, Li He dan Li Feng tidak pergi ke Qin Fei yang lagi. Bukannya mereka tidak ingin pergi, tetapi karena instruksi Li Yun Tai. Jika tidak ada sesuatu yang penting, mereka tidak boleh mengganggunya. Penduduk desa juga sangat gembira. Karena di desa tersebut terdapat urat kristal tingkat sembilan. Meskipun urat kristal tidak sebaik urat roh, setidaknya ia dapat membantu desa. Adapun sepuluh juta batu roh, tidak seorang pun kecuali Li Yun Tai dan Li Yuan yang mengetahuinya. Meskipun penduduk desa bergembira, Li Yun Tai semakin khawatir dari hari ke hari. Karena ia mendapati bahwa ada orang asing yang berkeliaran di desanya dari waktu ke waktu, seolah-olah sedang memata matai dia. Lima hari kemudian, Li Yun Tai dan Li Yuan berdiri di gunung tertinggi di desa. Mereka menahan aura mereka dan melihat ke bawah ke lereng gunung. Di lereng gunung, ada seorang pria besar berpakaian hitam sedang berbaring tengkurap. Pria besar itu bersembunyi di balik semak-semak, mengamati sekelilingnya dengan sembunyi-sembunyi. Ia melihat ke arah desa Cloud Mountain. Li Yuan menatap pria besar berpakaian hitam itu dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Dia berkata dengan suara yang dalam, itu saudara laki-laki Fu Wentai, Fu Wenhai. Jangan impulsif. Li Yun Tai berkata pada dirinya sendiri. Tidak apa-apa kalau hanya satu atau dua hari. Tapi bagaimana aku bisa menoleransinya kalau dia terus-terusan datang memata matai kita. Li Yuan berkata melalui telepati. Desa Black Mountain tidak lebih lemah dari kita. Kita tidak boleh bertarung jika kita bisa. Jika dia ingin memata matai kita, biarkan saja. Kata Li Yun Tai. Li Yuan mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, mengapa kita tidak berperang saja dengan mereka. Bagaimanapun, kita sekarang memiliki Gao Xiaosan. Selama kita memintanya untuk membantu, akan mudah untuk menghancurkan desa Black Mountain. Konyol. Tidakkah kau mendengar Xiaohi berkata bahwa orang ini tidak suka masalah? Lagi pula, sebelum dia pergi menyelamatkanku terakhir kali, dia dengan jelas memberitahumu bahwa dia hanya akan melakukannya kali ini. Fakta bahwa dia bisa tinggal di desa Gunung Awan sudah menjadi penghalang yang tak terlihat. Kalau tidak, Fu Wente pasti sudah membawa orang untuk membunuh kita. Mereka menahan diri karena takut pada Gao Xiaosan. Jadi jangan ganggu dia kecuali itu pilihan terakhir. Jika kita menyinggung perasaannya dan meninggalkan desa Cloud Mountain, siapa yang akan melindungi kita? Liyunte berkata pada dirinya sendiri. Mendesah. Dia bukan orang desa. Dia tidak bisa diandalkan. Li Yuan mendesah dalam hati. Jangan mengeluh. Dia telah melakukan yang terbaik untuk kita. Kita harus tahu bagaimana caranya merasa puas. Kamu tetap di sini dan awasi Fu Wenhai. Aku akan kembali dulu. Jika ada gerakan, segera laporkan padaku. Kata Li Yuntai. Oke. Li Yuan mengangguk. Li Yuan pergi tanpa suara. Li Yuan menatap punggung Li Yuan tai dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah dia tidak senang dengan Li Yuan tai? Tiba-tiba. Tepat di belakang Li Yuan, terdengar tawa mengejek. 2353. Mendengar ini, Li Yuan langsung gemetar. Dia segera berbalik dan melihat Fu Wenhai sebenarnya berdiri di belakangnya pada waktu yang tidak diketahui. Sebenarnya, aku tidak menyukainya. Kenapa kamu tidak bergabung dengan Black Mountain Village? Kami akan membantumu menyingkirkannya. Fu Wenhai menatap Li Yuan dan tersenyum. Bergabung denganmu. Kamu pikir kamu siapa? Li Yuan mencibir. Mata Fu Wenhai berkilat dingin. Itu terlalu berlebihan. Kaulah yang keterlaluan. Beraninya kau memata-matai kami setiap hari. Dan bagaimana kamu tahu kita ada di sini? Li Yuan bertanya. Aku memperhatikanmu saat kau muncul. Kupikir kau akan menyerangku, tapi aku tak menyangka kau akan begitu toleran. Sepertinya kamu masih takut dengan desa Black Mountain. Fu Wenhai mencibir. Hentikan omong kosong itu. Karena kau sudah ketahuan, pergilah. Desa Cloud Mountain tidak menerimamu. Li Yuan berteriak. Fu Wenhai berkata, apakah kamu yakin tidak ingin bekerja sama dengan kami? Bekerja sama dengan Anda, bukankah itu seperti meminta kulit harimau? Enyah. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Li Yuan berteriak. Meminta kulit harimau. Fu Wenhai tertegun sejenak. Matanya berbinar saat dia terkekeh. Maksudmu kau benar-benar tidak puas dengan Li Yuntai? Tentu saja tidak. Kakak Yuntai memperlakukanku seperti saudaranya sendiri. Aku selalu menghormatinya. Jangan mencoba untuk membuat perpecahan di antara kita. Li Yuan mendengus. Itu cara yang baik untuk mengatakannya. Tetapi apakah kamu benar-benar berpikir begitu dalam hatimu? Bagaimana dengan ini? Kau bekerja sama dengan kami. Kami akan bekerja sama untuk membunuh Li Yuntai. Setelah Li Yuntai mati, kau akan mengambil alih desa Gunung Awan. Dan Black Mountain Village hanya menginginkan urat jiwa tingkat dewa itu. Fu Wenhai terus menggoda. Mata Li Yuan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berteriak, sudah ku bilang pergilah. Jangan tidak tahu berterima kasih. Menurutku kamu enak dipandang karena menurutku kamu adalah karakter. Kalau tidak, kamu pasti sudah jadi mayat sekarang. Fu Wenhai tersenyum dingin. Li Yuan mendengar ini, hawa dingin merambati tulang punggungnya. Memang. Jika Fu Wenhai menyerangnya dari belakang, dia pasti sudah mati. Bekerja samalah dengan kami. Itu tidak buruk untukmu. Fu Wenhai menghasut lagi. Diam. Sudah ku bilang kau telah menemukan orang yang salah. Jika kau berani mengatakan sepatah kata lagi, aku akan membunuhmu. Li Yuan melotot ke arah Fu Wenhai, niat membunuh terpancar di matanya. Seperti kata pepatah, orang bijak tunduk pada keadaan. Sayangnya, Anda terlalu keras kepala. Tunggu saja. Sebentar lagi, kau akan mati bersama Li Yuntai. Fu Wenhai tertawa terjemahan. Li Yuan tidak tahan lagi. Auranya meledak saat dia meninju Fu Wenhai. Kamu masih berani menyerangku. Fu Wenhai pun murka dan meninjunya. Ledakan. Keduanya budidaya mereka karena mereka 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 terjemahan 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 adalah karena terjemahan 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 adalah karena. Ada juga bekas darah di sudut mulutnya. Apa? Dede terjemahan mereka karena. Desa 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 desa. Semua orang menatap puncak gunung. Namun. Tidak ada pohon. Namun, mereka bisa merasakan aura mereka berdua. Itu milik Fu Wenhai. Mengapa bajingan ini ada di desa kita? Pada saat itu. Penduduk desa menjadi marah. Para dewa setengah langkah dan di atasnya itu menghentikan apa yang sedang mereka lakukan, menyingsingkan lengan baju, dan bersiap menyerang. Tidak seorang pun dibolehkan menyerang. Tapi saat itu. Li Yuntai berlari keluar dari hutan, tampak agak kesal. Bukankah aku sudah bilang padanya untuk tidak bersikap impulsif? Kenapa dia tidak mendengarkan? Saudara Yuntai, bajingan ini datang ke desa kita. Bukankah dia sedang memprovokasi kita? Meskipun desa awan kecil, desa gunung hitam tidak dapat memprovokasi kita. Fu Wenhai, jika kamu tidak memberi kami penjelasan yang memuaskan, jangan pernah berpikir untuk pergi. Itu benar. Bunuh dia. Beritahukan pada Black Mountain Village bahwa ini adalah harga pelanggaran. Sekelompok penduduk desa mendidih karena marah. Diam. Aku akan mengurus ini. Li Yuntai mengerutkan kening dan terbang ke puncak gunung lagi. Dia menatap Fu Wenhai dan Li Yuan. Apa yang terjadi? Aku baru saja pergi dan kalian mulai berkelahi. Saya tidak menyerang lebih dulu. Dia sudah memperhatikan kita sejak lama. Yang terburuk adalah dia menghasutku untuk mengkhianati desa dan bergabung dengan desa Black Mountain. Jadi, saya tidak menahan diri. Kata Li Yuan. Apa? Mata Li Yuntai menjadi gelap. Dia menatap Fu Wenhai dan berkata, Meskipun kedua keluarga kita selalu memiliki dendam, aku tidak pernah melakukan hal yang begitu hina. Itu karena kamu bodoh. Fu Wenhai mencibir. Haha. Li Yuntai tertawa dan berkata, Kau memang saudara Fu Wenhai. Kau sama saja. Wajah Fu Wenhai menjadi gelap dan dia berteriak, hati-hati dengan kata-katamu. Bencana datang dari mulut. Bencana datang dari mulut. Li Yuntai bergumam. Matanya berubah dingin dan dia berkata, Kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakan bencana apa yang keluar dari mulutmu. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara. Dia melangkah maju, mendarat di depan Fu Wenhai dan menamparnya. Berani sekali kau. Fu Wenhai berteriak dengan marah. Tamparan. Terdengar suara tamparan yang keras. Fu Wenhai tercengang. Kepala sekolah Li sangat gembira. Kakak Yuntai akhirnya muncul. Tamparan. Li Yuntai tidak berekspresi saat menamparnya lagi. Fu Wenhai terpental dan menghantam tanah sambil memuntahkan darah. Hanya dua tamparan saja dan mukanya bengkak seperti kepala babi. Orang bisa membayangkan. Dua tamparan Li Yuntai sangat kuat. Anda. Fu Wenhai berbaring di tanah, menatap Li Yuntai seperti binatang buas. Jika bukan karena saudaramu Fu Wenhai, kau pasti sudah menjadi mayat sekarang. Jangan menguji kesabaranku lagi. Aku tidak bisa membunuh saudaramu, tapi aku bisa membunuhmu semudah menginjak semut. Keluar dari sini. Li Yuntai berteriak. Oke. Sangat bagus. Li Yuntai, kamu berani sekali. Kita tunggu saja. Fu Wenhai bangkit, mengangkat tangannya dan menunjuk Li Yuntai dengan jari gemetar. Dia menggertakan giginya dan berteriak. Kemudian dia berbalik dan pergi secepat kilat. Saudaraku, memang seharusnya begitu. Kalau tidak, mereka akan berpikir bahwa desa Yunsan kita mudah diganggu. Li Yuntai tertawa. Penduduk desa di bawah pun tampak gembira. Li Yuntai menatap Li Yuntai dan kemudian ke arah penduduk desa di bawahnya. Dia sama sekali tidak senang. Sebaliknya, dia lebih khawatir. Kakak Yuntai, ada apa denganmu? Li Yuntai menatapnya dengan curiga. Saya sudah bisa meramalkan bahwa malapetaka di desa Yunsan akan datang. Beritahu penduduk desa untuk bersiap berperang. Li Yuntai menghela nafas. Dia melangkah maju dan menghilang ke dalam pegunungan. Bencana. Li Yuan tersenyum meremehkan dan bergumam. Bukankah itu hanya desa pegunungan hitam? Apa yang perlu ditakutkan? Kemudian, dia terbang ke udara, menatap ke arah penduduk desa dan berteriak. Semuanya, saudara Yuntai telah memerintahkan kita untuk bersiap menghadapi pertempuran di desa Black Mountain. Apa pertempuran telah dimulai? Tidak mungkin. Lidasan belum kembali dari Black Rock City. Desa Yunsan tiba-tiba gempar. Bodoh. Sebuah suara terdengar. Tetapi tidak seorang pun mendengarnya. Pemilik suara itu adalah Qin Fei Yang. Begitu Fu Wenhai dan Li Yuan bertukar pukulan, dia keluar. Namun, dia keluar dari istana. Karena itu, tidak ada seorang pun yang melihatnya. Dia juga menyaksikan seluruh prosesnya. Melihat Li Yuan yang berdiri di udara di atas puncak gunung, penuh percaya diri, dia tidak bisa menahan perasaan kecewa. Dia pikir orang ini baik. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia adalah seorang laki-laki kasar yang suka pamer. Dia bahkan sedikit sombong. 2.354 Ini bukan saat yang tepat bagi desa Cloud Mountain untuk memulai perang dengan desa Black Mountain. Pertama-tama, Lidasan. Lidasan dan istrinya adalah pasukan tempur utama desa Cloud Mountain. Namun, keduanya telah pergi ke kota Blackrock, meninggalkan Li Yun Tai sendirian. Bagaimana Li Yun Tai bisa menghentikan desa Black Mountain, yang setara dengan desa Cloud Mountain? Kedua. Desa Black Mountain menginginkan Solvein tingkat dewa. Mereka akan bersiap dengan baik sebelum menyerang desa Cloud Mountain. Mereka akan menghancurkan segalanya. Mereka tidak akan memberi Cloud Mountain Village kesempatan untuk melawan. Jika mereka memulai perang, desa Cloud Mountain pasti kalah. Sebagai perbandingan, Li Yun Tai lebih berpandangan jauh ke depan. Li Yun Tai telah memikirkan faktor-faktor ini. Kalau tidak, dia tidak akan begitu khawatir. Jika itu berkah, itu bukan kutukan. Jika itu kutukan, kita tidak bisa menghindarinya. Kita lihat saja. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Dia mengendarai kastil kembali ke Loteng dan melanjutkan kultifasinya. Pada saat yang sama, Penduduk desa Cloud Mountain juga sedang bersiap untuk perang. Orang tua dan anak-anak harus dibereskan terlebih dahulu. Kalau tidak, apa yang akan terjadi jika mereka ikut campur? Li Yuan bagaikan seorang panglima yang agung dan perkasa, menunjuk ke sana kemari. Ia sangat sombong. Adapun Li Yun Tai, dia seperti menghilang dari dunia. Dia tidak muncul lagi sejak dia meninggalkan puncak gunung. Siang. Matahari menggantung tinggi di langit. Di bawah sinar matahari, bumi bagaikan tungku api, membuat orang-orang mengantuk. Namun, tidak ada seorang pun di desa Cloud Mountain yang malas. Mereka semua sehat dan bugar. Ledakan. Akhirnya, lebih dari sepuluh orang mendarat di langit di atas desa, disertai aura yang menakutkan. Mereka dipimpin oleh dua pria parubaya. Salah satu dari mereka bertubuh kekar. Dia lebih tinggi dari orang biasa. Tingginya sekitar delapan kaki, seperti raksasa. Tubuh bagian atasnya terbuka. Rambutnya hitam pendek, alisnya tebal, dan matanya besar. Auranya kuat. Kultifasinya berada pada tingkat Tuan Dewa Sempurna. Orang lainnya relatif normal. Dia kurus, tingginya sekitar 1,75 meter, dan mengenakan jubah hitam pekat. Namun, matanya dingin. Pupil matanya bersinar dengan cahaya hijau, seperti mata ular. Kultifasinya juga berada pada tingkat Tuan Dewa Sempurna. Ada 15 orang di belakang mereka. Ada pria dan wanita. Aura setiap orang berada pada level Dewa Agung. Fu Wenhai ada di antara mereka. Suara mendesing. Tepat saat kelompok Fu Wenhai tiba, Li Yuan memimpin sekitar selusin orang ke udara. Selain Li Yuan, mereka semua adalah dewa kesuksesan besar. Kedua belah pihak berdiri saling berhadapan dengan pedang terhunus dan busur tertekuk. Suasananya sangat berat. Pria kekar setinggi delapan kaki itu mengalihkan pandangannya ke sekelompok orang dari desa Cloud Mountain. Pandangannya akhirnya tertuju pada Li Yuan saat dia berkata dengan nada menghina, Kamu, seorang dewa-dewa yang hanya sukses kecil, berani datang ke sini. Li Yuan tersenyum dingin dan berkata, Fuki, jangan sombong. Masih belum diketahui siapa yang akan menang hari ini. Haha. Pria kekar itu tertawa. Fu Wenhai menatap Li Yuan dengan muram, lalu berlari ke sisi pria berpakaian hitam itu dengan tatapan dingin. Dia berkata dengan kesal, Kakak, bunuh dia dulu. Jelas sekali. Orang ini adalah eksistensi desa gunung hitam, Fu Wentai. Fu Wentai menatap Li Yuan, pupil matanya dipenuhi cahaya suram. Li Yuan tidak menunjukkan rasa takut. Namun, dalam hatinya, dia sangat gugup. Belasan orang di belakangnya juga sangat cemas. Kemanakah kepala desa lari? Orang-orang dari Black Mountain Village telah membunuh orang di sini, mengapa mereka belum kembali? Aku tidak bisa membiarkan dua tamparan saudaraku sia-sia. Fu Wentai tiba-tiba berbicara. Suaranya juga suram dan dingin. Dia menyelinap ke desa gunung awan milikku dan tertangkap oleh kami. Dia pantas dibunuh. Dua tamparan saja sudah dianggap ringan. Li Yuan berteriak. Baiklah. Karena dia pantas mendapatkannya, maka kamu pantas mati. Setelah Fu Wentai selesai berbicara, dia langsung muncul di depan Li Yuan seperti hantu. Wajah Li Yuan berubah dan mundur tanpa ragu-ragu. Akan tetapi, kecepatannya sama sekali tidak sebanding dengan Fu Wentai. Sebuah belati hijau memasuki perut bagian bawah Li Yuan dengan suara, puci. Ah! Li Yuan langsung menjerit dan wajahnya menjadi pucat. Tunjukkan belas kasihan. Tapi pada saat ini, diiringi teriakan, Li Yuan menerobos udara bagai aliran cahaya. Namun, Fu Wentai hanya melirik Li Yuan tai dengan acuh-ta'acuh, lalu mengangkat lengannya dan mencengkeram leher Li Yuan. Kemudian dia menyingkirkan belati itu dan menamparkan wajah Li Yuan satu demi satu. Memukul. Satu demi satu, tamparan keras itu bergema dalam kehampaan. Hanya dengan beberapa tamparan. Wajah Li Yuan rusak parah. Giginya hancur. Hidung dan mulutnya juga robek terbuka dan dia menjerit kesakitan. Dia tampak amat menyedihkan. Puluhan dewa fenomenal di belakang Li Yuan marah dan tak berdaya ketika mereka melihat pemandangan ini. Fu Wentai adalah dewa ilahi yang sempurna dan kultifasinya lebih kuat dari mereka. Dan dia memiliki senjata ilahi. Karena itu mereka tidak berani menyelamatkan Li Yuan. Namun, Orang-orang di desa Black Mountain mencibir. Terutama si pria kekar, Fu Qi, Yang menatap Li Yuan yang seperti anjing mati dengan tatapan haus darah di matanya. Namun, Fu Wentai adalah yang paling bahagia. Tidak ada simpati di wajahnya. Wajahnya penuh dengan sarkasme. Seolah-olah dia berkata kepada Li Yuan, Lihat, Ini harga yang harus kau bayar karena mempermainkanku. Mengapa kau tidak menimbang kekuatanmu sendiri? Apakah dia seseorang yang kau, Seorang dewa ilahi tingkat rendah, Mampu untuk ganggu. Fu Wentai, Jangan pergi terlalu jauh. Tengkorak Li Yuan retak dan lautan kesadarannya hancur. Dia hampir mati. Li Yuan tei akhirnya datang dan menamparkan Fu Wentai dengan marah. Hmm. Fu Wentai mendengus dan melemparkan Li Yuan ke arah Li Yuan tei. Kemudian, Dia melangkah kembali ke posisi semula. Li Yuan tei melihat ini dan segera berhenti. Dia meraih Li Yuan dan bertanya, Apakah kamu baik-baik saja? Kemana saja kamu? Mengapa kamu baru ada di sini sekarang? Li Yuan bertanya dengan lemah. Namun, Wajahnya penuh permusuhan. Permusuhan ini tidak hanya ditujukan pada Fu Wentai tetapi juga pada Li Yuan tei. Kalau saja Li Yuan tei tidak hilang, dia tidak akan dipukuli seperti ini. Aku pergi menemui Ibu Xiao He. Li Yuan tei berkata dengan suara rendah. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Jika dia kembali lebih awal, Li Yuan tidak akan disiksa seperti ini. Apa yang bisa dilihat dari orang yang sudah meninggal? Apakah itu tidak berbahaya seperti keselamatan kita yang masih hidup? Kemarahan muncul dalam hati Li Yuan. Ini salahku. Aku minta maaf. Saya tidak menyangka mereka akan datang secepat ini. Kata Li Yun Tai. Ibu Li He adalah istrinya, tetapi dia telah meninggal lama sekali dan dimakamkan di gunung belakang desa. Setelah meninggalkan puncak gunung, dia pergi ke gunung belakang. Karena dia takut tidak akan mempunyai kesempatan lagi di masa depan. Fakta bahwa ia melakukan hal ini dan berpikir demikian berarti ia siap mati dalam pertempuran. Namun, Li Yuan tidak mengetahui hal ini dan terus menyalahkannya. Li Yuan tidak menyadari bahwa dia lah yang menyebabkan semua ini terjadi. Jika dia mendengarkan Li Yun Tai dan menahan diri, Fu Wentai dan yang lainnya tidak akan datang ke desa Cloud Mountain sekarang. Namun, Li Yun Tai tidak bisa berkata apa-apa saat menghadapi kesalahan Li Yuan. Saudara Yun Tai, kalahkan dia dulu. Seorang pria besar di sampingnya berkata. Li Yun Tai menganggup dan melambaikan tangannya. Li Yuan jatuh ke tanah seperti tumpukan lumpur dan ditangkap oleh seorang lelaki tua yang baru saja menjadi dewa-dewa. Jaga dia baik-baik. Li Yun Tai menatap orang tua itu dan berkata. Oke. Orang tua itu menganggup. Saudara Yun Tai, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Karena kami semua tahu bagaimana perasaanmu terhadap kakak ipar. Jangan salahkan Li Yuan. Wajar jika dia kehilangan akal setelah dipermalukan seperti ini. Sekitar selusin dewa-dewa menghiburnya. Jangan khawatir. Aku tidak menyalahkannya. Li Yun Tai tersenyum. Ia menatap Fu Wen Hai dan Fu Qi dan berkata dengan suara rendah, apakah kalian benar-benar akan bertarung? 2355. Kebenaran ada di depan mata anda. Apakah anda masih perlu bertanya? Fu Wentai menyeringai. Desa Black Mountain dan desa Cloud Mountain memiliki kekuatan yang sama. Tidak akan ada gunanya bagimu jika kita mengerahkan seluruh kekuatan. Kata Li Yun Tai. Haha. Apakah kau mencoba menakuti kami? Apakah menurutmu kita tidak tahu bahwa Lidasan dan istrinya pergi ke Black Rock City? Kau satu-satunya lelaki tua kesepian yang tersisa di desa Cloud Mountain. Fu Qi tertawa. Wajah Li Yun Tai menjadi gelap. Benar saja, orang-orang ini telah membuat persiapan yang matang. Mengapa? Apakah kamu takut? Teruslah bersikap sombong. Ayo, aku di sini. Pukul aku lagi kalau berani. Fu Wentai menamparkan wajahnya, menatap Li Yun Tai, dan berteriak. Meski Li Yuan sudah dipukuli sampai babak belur, dia masih marah. Karena orang yang memukulnya adalah Li Yun Tai. Dia hanya bisa melampiaskan amarahnya jika Li Yun Tai meninggal. Li Yun Tai melirik Fu Wentai, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia menatap Fu Wentai dan Fu Qi, dan berkata, meskipun Lidasan pergi ke kota Black Rock, jangan lupa bahwa masih ada seorang ahli di desa kita. Ya. Kekuatan ahli ini cukup untuk membunuh kalian bajingan dalam sekejap. Keluarlah dari sini jika kau tahu apa yang baik untukmu. Sekelompok orang di belakang Li Yun Tai meraung. Mereka menjadi berani saat memikirkan kekuatan Qin Fei Yang. Fu Wentai melirik mereka, menatap Li Yun Tai, dan mengejek, apakah kamu berbicara tentang Kaisar Ilahi Junior itu? Ya. Li Yun Tai mengangguk. He he. Fu Wentai menyeringai. Li Yun Tai mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa begitu tak kenal takut? Fu Wentai mencibir, dia kuat, tapi apakah dia masih di desa Gunung Awan? Li Yun Tai tercengang. Katakan padaku yang sebenarnya. Karena aku takut padanya, aku tidak menyerang desa Cloud Mountain. Itulah sebabnya aku meminta saudaraku untuk mengawasi desa Cloud Mountain. Tetapi saudaraku tidak melihatnya selama beberapa hari terakhir. Apa artinya ini? Itu berarti dia telah meninggalkan desa Gunung Awan. Sekarang kau ingin menggunakannya untuk mengancamku. Betapa konyolnya. Wajah muram Fu Wentai penuh dengan ejekan. Meninggalkan. Li Yun Tai tercengang. Itu benar. Setelah kembali dari Gunung Tujuh Burung, Qin Fei Yang tidak melangkah keluar pintu. Dia tinggal di Loteng dan berkultivasi dalam pengasingan. Fu Wentai telah mengawasi selama beberapa hari, tetapi dia tidak melihat Qin Fei Yang muncul. Wajar baginya untuk berpikir bahwa dia telah pergi. Tetapi apakah dia benar-benar pergi? Dia sangat jelas tentang masalah ini. Namun, tidaklah pantas baginya untuk meminta bantuan Qin Fei Yang. Karena dia tidak mengenal Qin Fei Yang, dan dia tidak mengetahui watak Qin Fei Yang. Bagaimana jika dia membuatnya marah? Li Yun Tai menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, jadi, pertempuran hari ini tidak dapat dihindari. Ya, hari ini adalah akhir dari desa Gunung Awanmu. Tentu saja, jika kau bersedia menyerahkan garis jiwa tingkat dewa, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Fu Wentai tersenyum sinis. Aku memberikan venaroh itu kepada Saudara Gao. Jika kamu mampu, pergilah dan mintalah padanya. Kata Li Yun Tai. Berikan padanya. Haha. Apakah menurutmu kami bodoh? Kau bersedia memberikan urat jiwa tingkat dewa peringkat satu. Sepertinya kita harus bertindak. Fu Wentai mencibir. Kalau begitu, mari kita lakukan. Saudara-saudara, bunuh mereka dan rebut urat jiwa serta gudang harta karun desa Cloud Mountain. Fuki Yang Kekar adalah seorang master yang haus darah. Dia telah menunggu dengan tidak sabar untuk waktu yang lama. Dia segera meraung dan menyerang Li Yun Tai. Pada saat yang sama. Dengan lambayan tangannya, kapak perang berwarna merah darah muncul. Kapak perang itu panjangnya sekitar setengah meter, seolah-olah dilemparkan ke dalam darah, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Ini juga merupakan artefak ilahi tingkat tertinggi. Dia meraih kapak darah dan bergegas ke depan Li Yun Tai. Tanpa berkata apa-apa, dia mengayunkan kapak itu. Pedang itu merobek langit. Fuki. Melihat ini, niat membunuh Li Yun Tai meningkat. Dentang. Sebuah pedang hitam panjang muncul. Dia meraih pedang panjang itu dan menghadapinya secara langsung. Keduanya bertemu dalam sekejap, menciptakan percikan yang menyilaukan. Membunuh. Tepat saat mereka berdua bertarung, para dewa fenomenal dari kedua belah pihak segera mengeluarkan artefak ilahi masing-masing dan menyerang satu sama lain. Dengan kultivasi yang sama, artefak ilahi mereka serupa. Pertempuran berdarah segera terjadi di langit di atas desa. Li Yun Tai dan kelompoknya takut api perang akan mempengaruhi desa dan penduduk desa di bawahnya. Oleh karena itu, mereka secara bertahap memindahkan medan perang ke langit. Semua orang punya lawan kecuali Fu Wentae dan saudaranya. Fu Wentae mengamati desa dan berkata, Kaka, Fu Ki menahan Li Yun Tai. Ayo cepat turun dan temukan uratna di jiwa. Tidak. Jiwa itu sudah mati. Ia tidak bisa lari. Tapi Li Yun Tai berbeda. Begitu Li Yun Tai lolos, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Jadi, kita harus menyingkirkannya. Adapun kamu. Fu Wentae mengamati penduduk desa di bawah. Matanya penuh dengan keganasan. Dia tersenyum sinis dan berkata, Ambil artefak ilahi tingkat tinggi yang kuberikan padamu dan bunuh mereka semua. Jangan biarkan seorang pun hidup. Membunuh mereka semua. Haha. Saya suka pekerjaan ini. Fu Wen Hai tertawa sinis. Dia mengeluarkan busur ilahi hitam dan menyerbu ke arah desa di bawah. Pada saat yang sama, Fu Wentae juga meraih belati hijau dan bergegas ke langit, menyerang Li Yun Tai seperti hantu. Ekspresi Li Yun Tai langsung berubah. Fu Ki sudah sulit dihadapi. Dengan Fu Wentae, bukankah itu akan menjadi jalan buntu? Yang membuatnya paling cemas sebenarnya adalah Fu Wentae. Dia benar-benar menyerang penduduk desa. Tentu saja, dia tahu bahwa busur ilahi di tangan Fu Wentae adalah artefak ilahi milik Fu Wentae. Desa Cloud Mountain memiliki total tiga artefak ilahi tingkat tertinggi. Benda-benda tersebut adalah pedang hitam milik Li Yun Tai, pedang sepanjang tiga kaki milik Lidasan, dan belati milik Istri Lidasan. Itu juga merupakan belati yang dia gunakan untuk menyerang Qin Fei Yang dan menghancurkan laut Ki Qin Fei Yang. Tetapi desa Black Mountain juga memiliki tiga artefak ilahi tingkat tertinggi. Kapak darah Fu Ki, belati hijau Fu Wentae, dan busur ilahi di tangan Fu Wentae saat ini. Beberapa hari yang lalu di Gunung Tujuh Burung, Fu Wentae menggunakan busur ilahi ini untuk menyerang Qin Fei Yang. Jika Lidasan dan istrinya tidak pergi ke Black Rock City, pertempuran ini paling-paling hanya akan berakhir kalah-kalah. Tapi sekarang, Lidasan dan istrinya tidak ada di sana. Mereka tidak hanya tidak memiliki dewa tertinggi yang sempurna, tetapi mereka juga tidak memiliki dua artefak ilahi tingkat tertinggi. Dalam pandangan Li Yun Tai, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Hari ini, apakah Cloud Mountain Village benar-benar akan dihancurkan? Tidak. Untuk semua orang. Untuk putri kita. Hari ini, aku harus bertarung sampai mati. Li Yun Tai meraung. Pedang hitam itu hidup kembali. Seperti binatang buas, dia bertempur dalam pertempuran berdarah. Fu Wentae mengambil belati itu dan menusukkannya ke jantungnya. Namun, dia sama sekali tidak peduli. Dia mengayunkan pedangnya dengan marah. Tiba-tiba, luka yang dalam muncul di tubuh Fu Wentae. Kapak Fuki menebas bahunya. Namun, dia tidak mengubah ekspresinya. Seolah tidak merasakan sakit, dia menusuk dada Fuki. Ini benar-benar gaya bertarung hidup mati. Dia seperti orang gila, melakukan apa saja yang dia bisa. Fuki dan Fu Wentae keduanya terkejut. Dua lawan satu, mereka tidak hanya tidak mencapai kemenangan telak, tetapi mereka juga terluka parah oleh Li Yun Tai berulang kali. Orang ini memang pantas menjadi rival lama mereka. Dia sulit dihadapi. 2.356 Di bawah, Fu Wentae adalah pembunuh. Cepat! Hentikan dia! Jangan biarkan dia turun! Seorang lelaki tua yang baru saja menjadi dewa meraung. Meskipun orang-orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak telah menetap terlebih dahulu, masih banyak orang di desa itu. Orang-orang ini pada dasarnya adalah para ahli di atas tingkat dewa perang. Awalnya mereka mengira Fu Wentae akan membawa dewa perang desa gunung hitam. Namun mereka tidak menduga hal itu. Pada akhirnya, ia hanya mendatangkan kesuksesan besar sang penguasa dewa. Karena itu, sekarang, di desa Cloud Mountain, selain para penguasa dewa yang sangat sukses, tak seorang pun lagi yang punya kualifikasi untuk ikut campur. Meskipun Fu Wentae hanya seorang penguasa dewa tingkat rendah yang berhasil, busur dewa di tangannya merupakan artefak dewa tingkat tinggi yang asli. Dengan artefak suci ini, dia bisa membantai mereka semua. Dewa perang, penguasa setengah dewa, penguasa dewa awal, merekalah yang menjadi pilar masa depan desa Cloud Mountain. Tidak mungkin mereka semua mati di sini. Karena itu, saat suara lelaki tua itu berakhir, lebih dari 50 orang terangkat ke udara, membawa aura mengerikan saat mereka menyerbu ke arah Fu Wentae. Mereka semua adalah penguasa dewa kecil yang sukses di Cloud Mountain Village. Mereka memiliki seni ilahi dan artefak ilahi. Akan tetapi, pada dasarnya itu adalah seni dewa dan artefak dewa tingkat tinggi. Bahkan ada banyak artefak dewa tingkat menengah. Bagaimana artefak dewa ini bisa sebanding dengan artefak dewa tingkat tertinggi? Fu Wentae mengayunkan busur dewanya. Kemana pun dia pergi, tak seorang pun dapat menandinginya. Satu demi satu artefak dewa hancur berantakan. Dengan artefak dewa tingkat tertinggi di tangan, Fu Wentae menjadi gila. Lebih dari lima puluh penguasa dewa kecil yang sukses di Cloud Mountain Village diledakkan ke tanah satu demi satu. Masing-masing dari mereka memiliki luka fatal di tubuh mereka. Lebih dari separuh artefak dewa mereka juga hancur. Ayo! Dasar sampah! Mari kita lihat apakah kau bisa menyakitiku. Fu Wenhai tertawa liar. Busur dewa di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Binatang, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Seseorang di desa itu mengumpat dengan marah. Namun lebih banyak lagi yang putus asa. Sudah beberapa hari, mengapa lidasan belum kembali? Kamu masih berani mengutukku. He he. Lihat bagaimana aku membunuh kalian semua dan mewarnai desa Cloud Mountain dengan darah. Fu Wenhai sangat ganas. Dentang. Dia mencengkeram tali busur, kekuatan suci mengalir deras. Secepatnya. Sebuah panah cahaya yang terbentuk dari kekuatan ilahi muncul, memancarkan ketajaman yang menghancurkan dunia. Hancurkan. Fu Wenhai bersiul panjang, dan panah cahaya itu tiba-tiba menembus udara, melesat ke arah desa di bawah. Bajingan. Bajingan. Ketika para dewasir sukses besar yang tengah bertempur melihat kejadian itu, mereka langsung meraung histeris. Li Yunte juga menggertakkan giginya. Dengan anak panah ini, apakah penduduk desa masih mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup? Mati-mati. Pergi ke neraka. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi desa Gunung Awan. Orang-orang dari desa Black Mountain tertawa terbahak-bahak. Fu Wenhai, kau bajingan, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, raungan marah pun terdengar. Seorang wanita tua berambut putih bergegas menuju panah cahaya itu. Dia memiliki kultivasi seorang dewa ilahi yang kecil dan sukses. Dia pernah bertarung dengan Fu Wenhai sebelumnya, dan ada juga lubang seukuran kepalan tangan di tubuhnya, dengan darah mengalir keluar. Tapi dia tidak peduli. Ketika dia mendekati anak panah cahaya itu, dia sama sekali tidak menghindar. Kekuatan ilahi mengalir keluar, dan dia melayangkan tinjunya. Seseorang harus tahu. Busur dewa itu adalah artefak dewa tingkat tertinggi. Dengan kultivasi dan tubuh fisiknya, bagaimana mungkin dia bisa menahannya? Lengannya hancur di tempat. Bahkan setengah tubuhnya tertusuk. Darah mewarnai langit menjadi merah. Tetapi, dia tidak mundur, dan tidak peduli lagi dengan panah cahaya itu. Dia bergegas menuju Fu Wenhai seperti orang gila. Cepat! Semuanya serang bersama, hancurkan panah cahaya itu. Seorang pria setengah baya berteriak. Langsung! Semua penduduk desa, baik dewa perang maupun tuan dewa, semuanya mengaktifkan kekuatan suci mereka, mengubahnya menjadi gelombang kekuatan suci yang melesat ke arah panah cahaya. Dengan suara keras, panah cahaya itu akhirnya hancur. Namun, sebagian besar penduduk desa terpental, darah mengucur dari mulut mereka. Para dewa perang itu jatuh ke tanah di tempat dan pingsan. Namun pertempuran belum berakhir. Wanita tua berambut putih itu berdarah di sekujur tubuhnya, dan wajahnya pucat, tetapi dia tidak meminum pil penyembuh apapun. Dia menatap Fu Wenhai, dengan senyum sinis di wajah tuanya. Fu Wenhai mengangkat alisnya dan mencibir, kamu benar-benar tidak takut mati. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu terlebih dahulu. Dengan itu, dia mengangkat busur dewa dan membantingnya ke arah wanita tua itu. Wanita tua berambut putih itu tidak menghindar, dan menggunakan tubuhnya untuk menangkis panah dewa. Daging dan darah berceceran. Dan pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya yang lain dan memeluk rat pinggang Fu Wenhai, lalu berlari keluar desa sambil berteriak, Bajingan, ayo kita pergi ke neraka bersama. Aura yang merusak keluar dari dalam tubuhnya. Apa? Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Warga Black Mountain Village terkejut. Terutama Fu Wenhai. Fu Wenhai adalah saudaranya, bagaimana mungkin dia tidak khawatir. Jadi, dia segera meninggalkan Li Yuntai dan terbang menuju Fu Wenhai. Warga desa Cloud Mountain bersedih. Jika ada pilihan, apakah wanita tua itu akan menghancurkan dirinya sendiri? Tidak. Dia melihat tidak ada harapan, jadi dia menghancurkan dirinya sendiri untuk memperjuangkan secerca harapan bagi desa Cloud Mountain, bagi semua orang. Li Yuntai sudah menjadi pria berdarah. Ada lima atau enam lubang berdarah di tubuhnya, dan tangan kanannya hancur. Dia sangat lemah. Melihat wanita tua berambut putih itu, dia pun sedih. Tetapi tindakan wanita tua itu juga telah sepenuhnya membangkitkan tekadnya untuk melindungi semua orang. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada desa Cloud Mountain. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Fuki, mati. Li Yuntai mengabaikan wanita tua berambut putih itu dan bergegas menuju Fuki. Tidak. Ayo bicara. Kakak, selamatkan aku. Fu Wenhai juga ketakutan pada saat ini. Dia tidak pernah menyangkau wanita tua ini akan begitu gila hingga ingin menghancurkan dirinya sendiri. Seberapa mengerikankah kekuatan penghancuran diri seorang dewa perang tingkat rendah? Bahkan dewa raja sempurna pun tidak akan mampu lolos dari kematian, apalagi dirinya. Dia hanya dewa raja tingkat rendah. Dia meraung dan meronta sambil meminta bantuan dari Fu Wentai. Tetapi, wanita tua berambut putih itu menutup telinga dan memeluknya sekuat tenaga. Dia bahkan menggunakan mulutnya untuk menggigit daging Fu Wentai. Dalam sekejap mata, mereka berdua bergegas menuju gunung di sisi timur desa seperti meteor. Cepat dan hancurkan dia. Bunuh dia dengan busur dewa. Fu Wentai juga mengejar dengan gila, wajahnya penuh kecemasan. Fu Wentai sudah ketakutan setengah mati dan lupa bahwa dia masih memegang artefak dewa tingkat tertinggi di tangannya. Mendengar kata-kata Fu Wentai, dia tiba-tiba gemetar. Kekuatan ilahi bergulir dan tercurah ke dalam busur ilahi. Kau sampah. Jika bukan karena kakakmu yang melindungimu, kau sudah mati berkali-kali. Baru sekarang kau terpikir tentang busur dewa. Sudah terlambat, ayo kita mati bersama. Mereka berdua sudah jauh dari desa Cloud Mountain. Ledakan. Tanpa ragu-ragu. Wanita tua berambut putih itu langsung menghancurkan tubuhnya sendiri. Bersamaan dengan gemuruh yang memekatkan telinga, gelombang energi penghancur muncul dan menyapu daratan. Tanah tiba-tiba runtuh, seakan-akan dunia sedang kiamat. Fu Wentai menjerit melengking saat tubuh dan jiwa ilahinya hancur di tempat. Bahkan busur dewa pun hancur. Ekspresi Fu Wentai berubah. Tanpa ragu, dia berbalik dan terbang menjauh. Tapi meski begitu, dia juga terkena gelombang udara dan tubuhnya hampir terkoyak. Kamu tidak akan mati sia-sia. Di puncak awan, Li Yuntai bergumam dan menjadi semakin gila. Dia menggunakan hidupnya untuk membunuh Fuki dan memaksanya mundur. Fu Wentai, jangan khawatir tentang hal lain. Datang dan bantu aku membunuh Li Yuntai. Fu Kim raung. Fu Wentai berbalik dan melihat tanah yang hancur. Aura jahat yang mengerikan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Dia mengeluarkan pil kehidupan ilahi dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, dia berbalik dan menyerbu ke arah awan selangkah demi selangkah, sambil berteriak, ratakan desa gunung awan. Tatapan mata dari sekitar selusin dewa ilahi fenomenal dari desa Black Mountain berubah dingin ketika mereka mendengar hal ini. Pada saat yang sama, di utara, di langit di atas pegunungan, seorang wanita berpakaian merah berjalan di udara. Matanya dipenuhi dengan cahaya ilahi berwarna putih susu. Dia nampaknya sedang mencari sesuatu. Tapi tiba-tiba, dia mendongak ke arah desa Cloud Mountain. Sungguh fluktuasi yang kuat. Sepertinya itu adalah penghancuran diri. Wanita berpakaian merah itu bergumam dan berubah menjadi aliran cahaya, terbang menuju desa Cloud Mountain. Li Yuntai. Kamu harus mati. Fu Wentai menyerbu ke arah awan dan menatap Li Yuntai dengan kebencian di matanya. Begitu dia selesai berbicara, dia muncul di belakang Li Yuntai seperti hantu. Belati di tangannya seperti ular berbisa, menyerang punggung Li Yuntai. Kaulah yang akan mati. Li Yuntai segera berbalik dan meraih belati itu dengan tangannya yang tersisa. Kemudian, dia memukul dahi Fu Wentai. Wah! Kepala mereka berdua berdarah dan lautan kesadaran mereka terkoyak. Ah! Fu Wentai menjerit kesakitan. Tetapi pada saat yang sama, Fuki mengambil kesempatan untuk menebas punggung Li Yuntai dengan kapak darah. Ah! Li Yuntai juga menjerit. Dari bahu hingga pinggangnya, dia dibelah oleh kapak darah. Dengan kata lain, seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Kepala desa. Saudara Yuntai. Warga desa Cloud Mountain bersorak. Li Yuntai. Aku harus mengakui bahwa kamu seorang pahlawan. Namun sayangnya, Cloud Mountain Village tidak bersatu seperti Black Mountain Village. Jika lidasan ada di sini hari ini, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Sayangnya, dia tidak ada di sini. Saat kau mati, kiamat Cloud Mountain Village akan tiba. Fuki, hancurkan jiwa ilahinya. Fu Wentai mundur beberapa langkah dan menatap Li Yuntai. Wajahnya berlumuran darah dan tampak sangat ganas. Fuki yang berdiri di belakang Li Yuntai menjelat bibirnya dan segera mengangkat kapak darah untuk menebas kepala Li Yuntai. Kepala desa. kakak Yuntai. Penduduk desa menangis sedih dan tidak berdaya menghentikannya. Fu Wentai, Fuki, beraninya kau. Tapi pada saat ini, dengan raungan marah, cahaya pedang yang terang menyambar langit bagaikan kilat dan menyerang Fuki. Hem. Fuki dan Fu Wentai terkejut. Ini tampaknya. Itu Li Dasan. Kakak Dasan kembali. Warga desa Cloud Mountain merasa gembira. Pada saat yang sama, seberkas cahaya mengalir keluar dari kepala Li Yuntai. Itu adalah jiwa ilahi Li Yuntai. Butuh waktu bagi cahaya pedang untuk mencapainya. Selama waktu ini, Fu Wentai dan Fuki dapat membunuhnya dengan kecepatan mereka. Tubuhnya telah terbelah dua dan sudah pasti tidak dapat diselamatkan. Jadi, dia hanya bisa meninggalkan tubuhnya dan membiarkan jiwa ilahinya melarikan diri. Selama jiwa ilahinya masih ada, masih ada harapan. Begitu jiwa ilahi Li Yuntai muncul, ia meraih cincin interspasial dan pedang panjang hitam dan melarikan diri ke desa di bawah tanpa menoleh ke belakang. 2.357 10 juta batu jiwa yang diberikan Qin Fei yang kepadanya ada di cincin interspasial. Batu jiwa itu terkait dengan masa depan desa Gunung Awan. Batu-batu itu tidak boleh jatuh ke tangan Fu Wentai atau dihancurkan. Adapun pedang hitam, itu adalah senjata ilahinya yang paling kuat. Begitu hilang, kekuatan tempurnya akan anjlok. Menurutmu, kemana kau akan pergi? Fu Wentai memperhatikan jiwa ilahi Li Yuntai dan meraung saat dia menyerangnya. Jangan khawatir tentang dia. Mundurlah. Fu Qi bergegas maju dan menangkap Fu Wentai. Mundur. Kita akhirnya punya kesempatan untuk membunuh Li Yuntai dan kau memintaku mundur. Fu Wentai berkata dengan marah. Meskipun ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh Li Yuntai, apakah kamu sudah memikirkan Lidasan? Sekarang, kita berdua terluka parah. Lidasan saja sudah cukup untuk membunuh kita. Lagi pula, wanita itu memiliki senjata ilahi tingkat tertinggi. Jika kau ingin mati, kau bisa tinggal. Setelah Fu Qi selesai berbicara, dia tidak lagi memperhatikan Fu Wentai. Dia langsung membuka altar dan berteriak, semua orang dengarkan perintahku, segera mundur. Mendengar ini. Selusin Dewa Tuan Sukses Besar dari Desa Black Mountain juga menyingkirkan lawan mereka dan mengaktifkan altar pengorbanan teleportasi mereka. Saudara Dasan telah kembali. Sudah waktunya bagi kita untuk melawan. Tahan mereka. Seseorang berteriak. Orang-orang dari Desa Cloud Mountain bergegas maju. Kau sedang mencari kematian. Fu Qi berdiri di altar dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Untayan kekuatan ilahi melesat keluar. Ekspresi Dewa Sukses Agung dari Desa Gunung Awan berubah saat melihat situasi ini. Mereka segera berbalik dan melarikan diri. Orang-orang dari Black Mountain Village juga mengambil kesempatan untuk melompat ke altar. Sialan. Sialan. Li Yuntai, Desa Gunung Awan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Melihat semua orang mundur, Fu Wente tidak berani tinggal lebih lama lagi. Fu Qi berteriak, aku bisa menghancurkan tubuh Li Yuntai. Ya. Fu Wente menggigil dan kekuatan ilahinya mengalir keluar. Tubuh Li Yuntai terkoyak oleh kekuatan ilahi. Kemudian, Fu Wente melompat ke altar Fu Qi. Diperlukan setidaknya 30 hingga 40 tahun bagi seorang dewa sempurna untuk membangun kembali tubuhnya. Kami akan kembali dan membunuh Desa Cloud Mountain setelah kami kembali. Fu Qi tertawa sinis. Baiklah. Fu Wente mengangguk. Sekelompok orang menghilang satu demi satu, dan altar teleportasi juga menghilang. Saat ini, cahaya pedang pun terbang, namun tak ada yang tertinggal. Mengikuti dengan saksama. Li Dasan dan istrinya terbang dengan agresif dan mendarat di langit di atas desa. Wajah mereka penuh dengan kemarahan. Kakak Dasan. Ipar. Sekitar selusin dewa sukses besar mengelilinginya. Li Dasan melirik sekitar selusin orang dan bertanya, apakah kalian baik-baik saja? Tidak. Orang-orang itu menggelengkan kepala dan berkata, tapi Li Yuan dipukuli sampai babak belur oleh Fu Wente, kakak Yun Tai juga. Saya baik-baik saja. Saat ini, jiwa ilahi Li Yun Tai terbang ke depan kerumunan. Li Dasan mengerutkan kening dan berkata, kamu bahkan tidak memiliki tubuh fisik, dan kamu menyebut ini baik-baik saja. Tubuhnya dapat dibangun kembali, asalkan desanya baik-baik saja. Li Yun Tai melambaikan tangannya. Jiwa keilahiannya sama persis dengan jiwa manusia sungguhan. Dia pernah mendengarnya. Wajah Li Dasan tak dapat menyembunyikan rasa bersalahnya saat dia berkata, ini semua salahku. Jika aku tidak pergi ke kota batu hitam, bagaimana mungkin bajingan-bajingan dari desa gunung hitam itu berani menyerang? Kakak Dasan, kakak ipar, mengapa kalian pergi ke kota Blackrock? Seseorang bertanya dengan curiga. Li Dasan dan istrinya saling memandang dan berkata, untuk beberapa masalah pribadi. Li Dasan berkata dengan samar. Li Dasan berkata dengan marah, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Seseorang telah menghancurkan dirinya sendiri, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Seorang pria besar meraung. Apa? Siapa yang menghancurkan dirinya sendiri? Li Dasan dan istrinya terkejut. Mendesah. Li Yuntai menghela nafas dan menceritakan secara singkat tentang penghancuran diri wanita tua berambut putih itu. Desa Pegunungan Hitam. Aku bersumpah, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Li Dasan meraung. Kakak Yuntai, kakak Dasan, kakak ipar, bagaimana kalau kita ke desa Black Mountain sekarang? Saya setuju. Jika bukan karena saudara Yuntai yang berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Fu Wentai dan Fuki, desa kita pasti sudah dibantai oleh mereka. Aku ingin meminum darah mereka, memakan daging mereka, dan mencabik-cabik mereka. Sekelompok orang berteriak marah. Tenang. Li Yuntai berteriak. Kakak Yuntai. Sekelompok orang menatap Li Yuntai, mata mereka dipenuhi kebencian. Li Yuntai berkata, tidak bijaksana untuk pergi ke desa Gunung Hitam sekarang. Yuntai, ku rasa kita bisa pergi ke sana sekarang. Karena Fuki dan Fu Wentai terluka parah olehmu. Saya yakin saya bisa menyingkirkan mereka. Kata Li Dasan. Saya pikir itu juga bisa dilakukan. Istri Li Dasan mengangguk. Saudara Yuntai, kita sudah bertahan selama bertahun-tahun, kita tidak perlu bertahan lagi. Kita tidak bisa melepaskan kesempatan bagus seperti ini. Jangan khawatir, kali ini kamu tidak perlu melakukan apapun. Tetaplah di desa dan pulihkan tubuhmu. Belasan dewa fenomenal membujuk. Yuntai, aku tahu kamu khawatir pada kami. Tetapi Anda harus tahu, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita akan berada dalam bahaya saat Fuki dan Fu Wentai pulih dari cedera mereka dan kembali bermain. Li Dasan berkata dengan khawatir. Ya, Saudara Yuntai. Sekarang tubuhmu telah hilang dan kau tidak sekuat sebelumnya, yang tersisa hanyalah Dasan. Kamu tahu karakter Fu Wentai dan Fuki, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kata istri Li Dasan. Li Yuntai menatap kelompok itu, menganggup dan mendesah. Baiklah. Belasan Dewa Fenomenal segera mengaktifkan altar. Li Yuntai memandang Li Dasan dan istrinya dan berkata, Dasan, kakak ipar, kalian harus melindungi semua orang. Kami akan. Keduanya menganggup dan melangkah ke altar. Li Yuntai melambaikan tangannya dan pedang hitam itu terbang ke arah Li Dasan. Bawa artefak ilahi ini bersamamu. Berhati-hatilah. Jangan khawatir. Li Dasan tersenyum percaya diri. Sekelompok orang itu dengan cepat menghilang. Kamu harus kembali hidup-hidup. Li Yuntai bergumam. Meskipun Fu Wentai dan Fuki terluka, dia tidak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap Li Dasan dan yang lainnya. Kepala desa, Li Dasan ada di sini. Semuanya akan baik-baik saja. Pergilah mengasingkan diri. Ya, Cloud Mountain Village tidak akan bisa hidup tanpamu. Beberapa penduduk desa di bawah berkata dengan keras. Li Yuntai menundukkan kepalanya dan melirik ke arah desa. Senyum mengembang di wajahnya. Meskipun satu orang menjadi korban dan banyak lainnya terluka, secara keseluruhan, situasinya tidak terlalu buruk. Tidak terlalu banyak korban. Kalau begitu, biar kalian saja yang mengurus desa ini. Meskipun medan perang utama berada di puncak gunung awan, serangan awal Fu Wen Hai juga menyebabkan banyak kerusakan pada desa. Jangan khawatir tentang hal itu. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Seorang tetua tersenyum. Li Yuntai tersenyum dan terbang ke lereng gunung. Namun, saat ia mencapai lereng gunung dan mendarat di depan loteng, ia tiba-tiba merasakan bahaya yang kuat. Dia segera menoleh ke sekelilingnya, lalu tiba-tiba pandangannya tertuju pada sebuah pohon besar yang tak jauh dari situ. Di atas pohon berdiri seorang wanita berpakaian merah. Siapa kamu? Li Yuntai tiba-tiba menjadi waspada. Karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat menembus kultifasi wanita itu. Dia adalah dewa tertinggi yang sempurna. Jika dia saja tidak bisa melihat kultifasinya, dia pastilah dewa tertinggi. Namun, wanita berbaju merah itu tampaknya tidak mendengarnya. Matanya bersinar dengan cahaya putih susu saat dia mengamati seluruh desa. Setelah waktu yang lama, wanita itu mengalihkan pandangannya, cahaya putih susu di matanya menghilang. Dia menatap Li Yuntai. Bukan hanya Anda, Tuan. Mengapa Anda datang ke desa Cloud Mountain? Li Yuntai menangkupkan kedua tangannya dan bertanya. Mungkinkah dia pembantu dari Black Mountain Village? Tapi itu tidak mungkin. Jika dia benar-benar pembantu dari desa Gunung Hitam, mengapa Fu Wentai dan yang lainnya melarikan diri? Tidak perlu berlari. Terlebih lagi, dia tidak melihat permusuhan di mata wanita itu. Dia hanya terlihat sangat dingin. Wanita itu melirik Li Yuntai dan tiba-tiba melangkah maju dan mendarat di depan Li Yuntai. Li Yuntai tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia segera membungkuk dan berkata, Tuhan, jika saya telah melakukan sesuatu yang menyinggung Anda, mohon maafkan saya. Dia sangat panik. Wanita berbaju merah itu berkata dengan dingin, jawab pertanyaanku dan aku akan mengampuni nyawamu. Namun, jika keberani berbohong padaku, semua orang di desa Cloud Mountain, termasuk dirimu, akan mati. Tanya saja, selama aku tahu, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Li Yuntai berkata dengan takut. Wanita berbaju merah itu bertanya, apakah ada orang asing yang datang ke desa Anda beberapa hari ini? Orang asing Li Yuntai tercengang. Sosok Kinfei Yang segera muncul di pikirannya. Karena dalam beberapa hari terakhir, hanya satu orang asing, Kinfei Yang, yang muncul. Mungkinkah wanita ini temannya? Tetapi tidak seperti itu kelihatannya. Kalau mereka berteman, dia tidak akan bersikap sedingin itu. Hal yang paling penting adalah, kalau mereka berteman, mereka pasti akan membangun jembatan kontrak. Sesuatu telah salah. Li Yuntai berpura-pura berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tuan, tidak ada orang asing. Benar-benar. Mata wanita merah itu berubah dingin. Saya di desa setiap hari. Kalau ada orang asing, saya pasti tahu. Li Yuntai mengangguk. Wanita berbaju merah itu mengerutkan kening. Siapapun yang datang ke Tanah Suci untuk pertama kalinya akan terlebih dahulu mencari seseorang untuk menanyakan tentang situasi di Tanah Suci. Dan desa Cloud Mountain adalah desa pertama dari Laut Utara. Berbicara secara logis. Jika Kinfei Yang datang ke sini, dia pasti akan bertanya pada orang-orang di desa Cloud Mountain. Mungkinkah dia tidak pergi ke arah ini? Atau mungkin dia bersembunyi di belakang? Itu benar. Wanita ini adalah putri naga. Adapun penampilannya, dia masih terlihat sama seperti saat dia berada di Dongling. Dan butuh waktu lama baginya untuk menemukan Kinfei Yang, jadi dia tiba saja di desa Cloud Mountain. Biar aku tanya lagi, apakah benar-benar tidak melihat orang asing? Putri naga memandang Li Yuntai dan bertanya. Tidak. Lagi pula, kalaupun ada orang asing, kenapa dia mau datang ke desa kita? Kami tidak memiliki harta yang berharga di desa kami. Li Yuntai menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Putri naga memandang Li Yuntai sejenak dan berkata, apakah ada kota besar di dekat sini? Ada terlalu banyak desa, tidak mudah untuk menemukannya satu per satu. Jadi, lebih baik pergi langsung ke kota-kota terdekat. Karena dimanapun Kinfei Yang berada, cepat atau lambat dia akan pergi ke kota. Ya, ada kota Black Rock di depan, tidak terlalu jauh dari desa kita. Kata Li Yuntai. Putri naga menganggup dan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia melangkah dan menghilang tanpa jejak. Fiuh! Li Yuntai menghela napas panjang lalu menundukkan kepalanya untuk berpikir. 2.358. Apakah wanita ini mencari Gao Xiaosan? Jika memang demikian, lalu apa hubungan antara keduanya? Tidak! Dia harus bertanya padanya. Jika dia tidak seperti yang dikiranya dan merupakan teman Gao Xiaosan, bukankah dia akan merindukannya? Memikirkan hal ini. Li Yuntai berbalik dan terbang ke loteng di sisi lain gunung. Saudara Gao, apakah Anda di sana? Berdiri di depan loteng, Li Yuntai memanggil dengan lembut. Segera! Pintunya terbuka. Kinfei Yang berjalan keluar, melihat Li Yuntai hanya pergi dengan jiwanya, dia terkejut. Apakah kamu terluka parah? Dia tahu penduduk desa Black Mountain telah datang dan mendengar suara itu, tetapi dia mengabaikan mereka. Karena dia percaya Li Yuntai akan datang kepadanya untuk meminta bantuan jika desanya hancur. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Li Yuntai tidak akan datang kepadanya setelah kehilangan tubuh fisiknya. Dia harus mengakui bahwa dia punya tulang punggung. Dia seorang pria. Li Yuntai berkata sambil tersenyum kecut, tidak apa-apa, tapi aku masih hidup. Selama kamu masih hidup, tidak apa-apa. Qin Fei yang tersenyum dan bertanya, apakah kamu di sini untuk meminta bantuanku dalam menangani desa Gunung Hitam? Beraninya aku mengganggumu, Saudara Gao. Li Dasan dan istrinya telah kembali dari kota Batu Hitam dan sekarang memimpin orang-orang ke desa Gunung Hitam. Saya percaya Li Dasan dapat menghancurkan mereka dengan kekuatannya. Kata Li Yuntai. Li Dasan. Qin Fei yang menyipitkan matanya sedikit. Li Yuntai melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, Saudara Gao, aku di sini untuk memberitahumu sesuatu. Apa itu? Qin Fei yang curiga. Baru saja, seorang wanita datang ke tempatku dan bertanya apakah ada orang asing di desa ini akhir-akhir ini. Orang pertama yang terpikir olehku adalah kamu. Li Yuntai berkata dengan suara rendah. Apa? Qin Fei yang terkejut. Dia bertanya dengan tergesa-gesa, seperti apa rupanya? Li Yuntai meringkas sosok putri naga. Itu dia. Mata Qin Fei yang berkilat dingin. Apakah dia benar-benar di sini untukmu? Li Yuntai terkejut. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Dia tidak menyangka bahwa putri naga juga akan datang ke desa Cloud Mountain. Ini bukan kabar baik. Li Yuntai berkata, Saudara Gao, jika saya boleh bertanya, apa hubunganmu dengannya? Musuh. Musuh bebuyutan. Qin Fei yang tersenyum dingin. Mendengar ini, Li Yuntai merasa beruntung. Ia berkata, Untungnya, aku berhati-hati dan tidak memberitahu dia di mana kamu berada. Kalau tidak, kamu akan mendapat masalah. Qin Fei yang bertanya, di mana dia sekarang? Dia seharusnya pergi ke Black Rock City. Kata Li Yuntai. Qin Fei yang menghela nafas lega. Tidak apa-apa benar-benar menghantuinya. Li Yuntai tidak bertanya lagi. Karena dia orang yang cerdas. Dia tahu apa yang harus ditanyakan dan apa yang tidak boleh ditanyakan. Qin Fei yang merenung sejenak. Ia menatap Li Yuntai dan berkata, Saudara Li, siapapun yang datang untuk bertanya, jangan beritahu mereka bahwa aku ada di desa Yunsan. Mengapa? Li Yuntai bertanya. Ada beberapa hal yang sebaiknya tidak kamu ketahui. Beritahukan kepada orang-orang di desa. Anggap saja aku tidak ada di sini. Terutama putrimu. Putrimu terlalu polos. Dia akan mudah tertipu. Kata Qin Fei yang Oke. Li Yuntai menganggup dan mendesah. Sejujurnya, aku juga pusing kalau menyangkut putriku. Qin Fei yang berkata, Sebenarnya, kamu seharusnya membiarkan dia keluar dan melihat sifat manusia yang tidak menentu. Saya sudah lama punya ide ini, tapi saya benar-benar khawatir. Li Yuntai menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, tapi kamu tidak bisa menjaganya seumur hidup. Jika aku bisa merawatnya seumur hidup, aku bersedia. Tetapi banyak hal yang tidak dapat diprediksi. Karena tidak ada di antara kita yang tahu apa yang akan terjadi besok. Kata Li Yuntai. Aku sangat iri pada Xiao He. Dia memiliki seorang ayah yang sangat mencintainya. Qin Fei yang tersenyum. Apa yang membuat kita iri? Aku orang yang tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa mengalahkan desa Black Mountain. Li Yuntai menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa mengatakan hal itu. Tanpa kalian, aku yakin Cloud Mountain Village tidak akan sebaik sekarang. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Saudara Gao benar-benar pandai menghibur orang. Baiklah kalau begitu. Aku tidak akan mengganggumu. Aku harus bergegas dan merekonstruksi tubuhku. Kata Li Yuntai. Rekonstruksi tubuh Anda. Qin Fei yang bergumam. Tiba-tiba, dia menghentikan Li Yuntai dan bertanya, berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk merekonstruksi tubuhmu. Akan memakan waktu 30 hingga 40 tahun. Tapi itu tidak masalah. Bagi orang-orang di wilayah kita, 30 hingga 40 tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Li Yuntai berkata sambil tersenyum. Apakah itu akan memakan waktu selama itu juga? Qin Fei yang mengerutkan kening. Dia ingat bahwa leluhur iblis dan mutian yang hanya membutuhkan beberapa hari untuk merekonstruksi tubuh mereka. Perbedaannya tak terhitung jumlahnya. Qin Fei yang menatap Li Yuntai dan berkata, Saudara Li, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi seorang dewa perang pemula dan seorang dewa perang pemula untuk merekonstruksi tubuh mereka. Itu cepat. Beberapa hari. Tetapi semakin tinggi kultifasinya, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk merekonstruksi tubuhnya. Kata Li Yuntai. Jadi begitu. Qin Fei yang menganggup dan bertanya lagi, bagaimana dengan yang terkuat di alam abadi. Alam abadi. Li Yuntai sedikit tertegun dan berkata sambil tersenyum kecut, Saudara Gao, apakah kamu tidak mempersulitku? Aku bahkan belum mencapai alam setengah dewa. Bagaimana aku bisa tahu tentang alam abadi? Qin Fei yang tertegun dan berkata sambil tersenyum malu, maafkan saya. Tidak apa-apa. Li Yuntai melambaikan tangannya. Qin Fei yang berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, Baiklah, aku akan membawamu ke suatu tempat di mana kamu dapat merekonstruksi tubuhmu dalam beberapa hari. Beberapa hari. Li Yuntai memandang Qin Fei yang dengan kaget. Apakah ini lelucon? Bagaimana mungkin merekonstruksi tubuhnya dalam beberapa hari? Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, Kamu telah menolongku. Aku harus membalas budimu. Jika Li Yuntai tidak menyembunyikannya dari putri naga, dia akan dikepung oleh para naga. Dia tidak bisa melarikan diri. Tidak perlu membalas budi padaku. Saya hanya ingin tahu apakah apa yang Anda katakan itu benar. Kata Li Yuntai. Ya, Qin Fei yang mengangguk. Bukankah ini terlalu ajaib? Li Yuntai tidak dapat mempercayainya. Qin Fei yang tersenyum dan melambaikan tangannya. Li Yuntai langsung menghilang. Alasan dia membantu Li Yuntai bukanlah untuk membalas budinya. Alasan utamanya adalah karena karakter Li Yuntai sangat bagus. Putri naga. Luangkan waktumu untuk menemukannya. Qin Fei yang terkekeh dan berbalik untuk memasuki loteng dan kastil untuk melanjutkan kultivasinya. Waktu berlalu, malam pun tiba. Warga desa Yunsan berkumpul di luar, menunggu Lidasan dan lainnya. Ini karena Lidasan dan yang lainnya belum kembali. Li He juga berdiri di tengah kerumunan. Melihat Li Feng di sampingnya, dia bertanya dengan cemas, kakak Feng, apakah sesuatu akan terjadi pada mereka? Mereka tidak akan melakukannya. Anda harus percaya pada semua orang. Li Feng menghiburnya. Sebenarnya dia sangat gugup. Suara mendesing. Tiba-tiba, satu persatu, sosok-sosok berlumuran darah turun ke desa. Semua orang tampak bermandikan darah, memancarkan aura pembunuh yang mengejutkan. Lebih-lebih lagi, hampir semuanya kehilangan lengan atau kaki. Pemimpinnya adalah Li Dasan dan istrinya. Mereka berdua juga kehilangan satu lengan, dan penampilan mereka sangat menyedihkan. Namun, mereka memiliki senyum cerah di wajah mereka. Kakak Dasan, kamu akhirnya kembali. Biarku lihat. Satu dua tiga empat. Ha-ha. Tidak ada satupun yang hilang. Semuanya sudah kembali. Penduduk desa segera menghampirinya untuk menyambutnya dengan senyum di wajah mereka. Selama aku, Li Dasan, bertindak, tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Li Dasan tersenyum bangga. Melihat Li He di tengah kerumunan, dia tersenyum dan berkata, Xiao He, di mana ayahmu? Aku tidak tahu. Dia harus menyendiri untuk merekonstruksi tubuh fisiknya. Kata Li He. Awalnya aku ingin melaporkan hasil pertempuran kepadanya. Karena dia sedang menyendiri, aku tidak akan mengganggunya. Keluargaku, teman-temanku, biarkan aku memberitahumu kabar baik. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi desa Black Mountain. Li Dasan meraung. Besar. Semua makhluk terkutuk ini akhirnya mati. Penduduk desa itu terkejut dan senang. Selain itu, bukan hanya desa Black Mountain yang hilang, tetapi gudang harta karun desa Black Mountain juga telah dijarah oleh kami. Dan Solvein, Kristalvein. 10 tingkat ke-9 Solvein, 13 tingkat ke-8 Solvein. 7 urat kristal tingkat 9, 15 urat kristal tingkat 8. Li Dasan berkata dengan bangga. Penduduk desa juga sangat gembira, seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Harta karun desa Black Mountain tak kalah berharganya dengan desa Cloud Mountain. Karena itu, bagi Cloud Mountain Village, harta karun Black Mountain Village adalah harta karun. Mereka tidak hanya menghancurkan desa Black Mountain, tetapi mereka juga memperoleh semua harta karun mereka. Perang salib melawan desa Black Mountain ini dapat dikatakan sebagai kemenangan telak. Kakak Dasan, Kakak Ipar, dan saudara-saudara, kalian semua telah bekerja keras. Cepatlah pulang dan beristirahat. Mengenai gudang harta karun, Solvein, kita akan membicarakannya lain waktu. Seseorang di antara kerumunan itu berkata, Oke. Lidasan dan yang lainnya mengangguk. Tiba-tiba, Dewa-dewa sukses besar yang terlatih-tatih terbang ke sisi Lidasan dan berbisik, Saudara Dasan, mengenai hal itu, apakah kamu tidak berencana untuk memberitahu semua orang? Jangan katakan itu dulu. Jangan sampai menimbulkan kepanikan. Kata Lidasan. Itu masuk akal. Dewa sukses agung mengangguk. Cepat kembali dan pulihkan dirimu. Sedangkan untuk Fu Wentai, Jangan khawatir, aku akan bertugas menjaga. Jika dia berani datang, aku akan berani membunuhnya. Mata Lidasan berkilat dingin. Itu bagus. Kelompok Dewa-dewi sukses besar mengangguk dan bubar, menghilang di balik pegunungan di bawah. Lidasan dan istrinya juga terbang hingga setengah jalan ke atas gunung. Penduduk desa juga menyebar berpasangan dan bertiga. Li Feng menatap punggung Lidasan dan tertawa pelan, Xiao He, meskipun Lidasan sangat serakah, dia cukup bertanggung jawab kali ini. Dalam kali ini, semua berkat dia. Li He mengangguk. Saya sangat berharap dia bisa terus seperti ini. Maka tidak akan ada yang berani menindas desa gunung awan kita. Kata Li Feng. Mereka masih terlalu naif. Lidasan sebenarnya melakukan ini untuk dirinya sendiri. Karena begitu Li Yun Tai meninggal, desa Yun San akan hancur. Fu Wentai dan yang lainnya tidak akan membiarkannya pergi. Dengan kata lain, dia hanya ingin menyingkirkan masalah yang dapat mengancamnya. Tentu saja. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa kali ini dia memang telah memberikan sumbang sih yang besar bagi desa Cloud Mountain. 2.359 Desa Cloud Mountain diselimuti kabut di malam hari, membuatnya tampak sangat damai. Ada sebuah halaman di suatu tempat di lereng gunung. Di sanalah Li Dasan dan istrinya tinggal. Jaraknya hanya sekitar setengah mil dari kediaman Li Yun Tai. Di ruang tamu loteng. Li Dasan duduk di meja teh tanpa berkata apa-apa. Dia tampak sangat muram. Apa yang salah? Wanita itu mandi dan keluar mengenakan piyama. Meskipun dia sudah tua, kulit dan bentuk tubuhnya masih bagus. Dia punya sedikit persona. Saya tidak menyukainya. Lihat, kita sudah bekerja keras untuk menghancurkan desa Black Mountain, tapi Li Yun Tai tidak datang menjemput kita. Li Dasan berkata dengan marah. Wanita itu tersenyum tak berdaya dan berkata, kupikir itu hal lain. Bukankah dia sedang menyendiri untuk memulihkan tubuhnya? Dapat dimengerti bahwa dia tidak keluar untuk menjemput kita. Fuki dan Fu Wentae menghajarnya seperti ini. Menurutku dia hanya sampah. Saya merasa malu karena Cloud Mountain Village dipimpin oleh orang yang sampah seperti itu. Li Dasan mendengus. Namun, dia tidak menyangka bahwa jika Li Yun Tai tidak mempertaruhkan nyawanya untuk melukai Fuki dan Fu Wentae dengan parah, dia tidak akan mampu menghancurkan desa Gunung Hitam. Dalam hal prestasi, Li Yun Tai adalah orang yang memberi kontribusi terbesar kali ini. Baiklah-baiklah. Betapapun tidak bergunanya dia, dia tetap kepala desa kami. Dan sebagian besar orang di desa ada di pihaknya. Kata wanita itu. Jadi orang-orang di desa juga tidak berguna. Mereka tidak punya pandangan jauh ke depan. Jika mereka cukup pintar, mereka pasti sudah membiarkan saya menjadi kepala desa sejak lama. Lupakan. Jangan kita bicarakan hal ini. Nyonya, apakah kita benar-benar akan menyumbangkan harta, urat kristal, dan urat jiwa desa Black Mountain ke desa? Li Dasan menatap wanita itu dengan keserakahan di matanya. Dasan, kamu tidak bisa melakukan ini. Bagaimanapun juga, semua orang ada di sana ketika kita menjarah harta karun ini. Wanita itu buru-buru berkata. Mendesah. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan membunuh mereka semua. Maka harta karun Black Mountain Village akan menjadi milik kita. Li Dasan menyesalinya. Ia mengacu pada sekitar selusin dewa penguasa desa Cloud Mountain. Dia bahkan ingin membunuh orang-orang dari desa yang sama dan desa Gunung Awan. Dari sini terlihat betapa kejam dan tidak kenal ampunnya orang ini. Wanita itu menatap Xiao Chen tanpa berkata apa-apa. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan mengeluh lagi. Kita sudah mendapatkan banyak keuntungan dengan mengirimkan pohon dewa Nirwana ke kediaman Tuan Kota. Kita seharusnya merasa puas. Itu benar. Li Dasan mengangguk. Yang terpenting, berkat pohon ilahi Nirwana, kami berhasil menjalin hubungan dengan penguasa kota Blackrock. Percayalah, hubungan ini akan sangat membantu kita di masa depan. Wanita itu tersenyum. Nyonya memang pintar. Li Dasan terkekeh dan menarik wanita itu ke dalam pelukannya. Dong. Tapi pada saat ini, ada ketukan di pintu. Siapa yang mengetuk pintuku tengah malam? Tepat saat Li Dasan hendak melakukan sesuatu, dia tiba-tiba merasa gelisah. Kemarahan langsung muncul di hatinya. Saudara Gunung, ini aku. Sebuah suara datang dari luar. Hem. Pasangan itu saling memandang. Wanita itu duduk tegak dan menatap Li Dasan. Buka pintunya. Cahaya dingin melintas di mata Li Dasan. Dia bangkit dan membuka pintu. Dia melihat seorang pria parubaya berdiri di luar taman. Itu Li Yuan. Sehari berlalu, dan luka-luka Li Yuan pada dasarnya sudah sembuh. Namun, dia tidak akan pernah melupakan penghinaan yang dideritanya selama sisa hidupnya. Li Dasan tersenyum. Jadi, Saudara Li Yuan, mengapa anda berdiri di luar pintu? Masuk. Li Yuan mengangguk. Dia mendorong pintu halaman dan berjalan cepat ke pintu loteng. Dia menatap wanita yang duduk di dalam dan tersenyum. Halo, kakak ipar. Hem. Wanita itu tersenyum dan mengangguk. Li Dasan mengundang Li Yuan keola dan tersenyum. Silakan duduk. Oke. Li Yuan duduk berhadapan dengan Li Dasan, tampak sedikit pendiam. Wanita itu tersenyum dan berkata, Li Yuan, kita berasal dari desa yang sama. Apakah kamu harus bersikap begitu pendiam? Li Yuan tersenyum malu. Di desa Yunsan, Li Yuntai dan Li Dasan selalu berselisih satu sama lain. Sebagai akibat, hubungan antara keduanya tidak begitu harmonis. Tetapi karena mereka sering bertemu, baik Li Yuntai maupun Li Dasan dan istrinya tidak pernah berselisih. Penduduk desa juga melihatnya namun tidak mengatakan apa-apa. Lebih-lebih lagi. Karena karakter Li Dasan yang buruk, penduduk desa pada dasarnya berada di pihak Li Yuntai. Termasuk Li Yuan. Selain itu, hubungan antara Li Yuan dan Li Yuntai lebih baik dari yang lain. Li Yuntai selalu memperlakukannya sebagai adik laki-laki dan mengatakan segalanya. Jadi, pada saat ini, menghadapi Li Dasan dan istrinya, dia merasa sedikit tidak nyaman. Li Dasan terbatuk dan bertanya sambil tersenyum, apakah Li Yuntai tahu kamu datang kepada kami? Tidak. Li Yuan menggelengkan kepalanya. Pasangan itu saling berpandangan, sedikit ekspresi terkejut tampak di mata mereka. Li Yuan ini sudah menjadi orang kepercayaan Li Yuntai. Bagaimana mungkin dia datang menemui mereka sendirian di tengah malam? Itu tidak benar. Mata Li Dasan sedikit berkilat dan mendesah. Li Yuan, aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi hari ini. Kamu telah dianiaya. Mendengar ini, mata Li Yuan berkaca-kaca dan secercah kebencian tampak di wajahnya. Li Dasan menyalahkan dirinya sendiri. Ini salahku, jika aku tidak pergi ke kota Blackrock. Tidak. Ini bukan salah saudara Dasan. Ini salah Li Yuntai. Li Yuan meraung dengan mata merah. Li Dasan mendengar ini dan wajahnya sedikit berubah. Dia berbisik, Li Yuan, kamu tidak boleh mengatakan ini. Li Yuan berkata dengan marah, ini adalah kebenaran. Mengapa aku tidak boleh mengatakannya? Li Dasan dan wanita itu saling memandang. Begitu banyak kebencian. Mungkinkah ada hal lain yang terjadi sebelum mereka kembali? Li Yuan, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Orang yang mempermalukanmu adalah Fu Wentae. Mengapa kau menyalahkan Li Yuntai? Li Dasan berkata dengan curiga. Kamu kembali lagi kemudian, jadi kamu tidak tahu apa yang terjadi. Ketika kami mengetahui Fu Wenhai memata-matai kami, kami punya kesempatan untuk membunuhnya. Tetapi karena kelemahan Li Yuntai dan takut akan balas dendam, dia membiarkan Fu Wenhai pergi. Jika kita membunuh Fu Wenhai saat itu, tidak akan ada seorang pun yang dipaksa meledakan diri oleh Fu Wenhai dalam pertempuran berikutnya. Jadi, ini semua salah Li Yuntai. Yang terburuk adalah dia tahu bahwa penduduk desa Blackrock akan datang, tetapi dia tetap pergi ke gunung belakang untuk melihat wanita yang sudah meninggal itu. Jika dia tidak pergi ke gunung belakang, apakah aku akan dipermalukan oleh Fu Wentae di depan umum? Li Yuan menggeram, penuh kebencian. Mendengar ini, Li Dasan menganggup dan mendesah. Kalau begitu, dia memang bertindak terlalu jauh. Kakak Dasan, lihat aku. Begitu Fu Wenhai pergi, saya sibuk mengurus semuanya. Jika aku tidak mengurus orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak di desa ini terlebih dahulu, aku katakan padamu, lebih dari satu orang akan meninggal. Tapi apa yang dia lakukan? Untuk seorang wanita yang sudah meninggal entah berapa tahun, dia mengabaikan desa. Mungkinkah kita, yang hidup, tidak dapat dibandingkan dengan orang yang sudah meninggal? Aku sudah melihatnya. Tidak tegas dan terlalu berhati-hati. Jika dia terus seperti ini, desa gunung awan kita akan hancur di tangannya cepat atau lambat. Li Yuan mendengus. Menarik. Li Dasan bergumam pada dirinya sendiri. Dia samar-samar menebak tujuan kunjungan Li Yuan. Saudara Dasan, Anda tidak bisa menyalahkan saya karena mengatakan hal itu. Anda melihatnya dengan mata kepala Anda sendiri. Bahkan ketika kamu dan kakak ipar kembali kemudian dan Fu Wente serta Fuki terluka parah, dia masih ragu-ragu menghadapi kesempatan bagus seperti itu. Menurutmu apa yang bisa dilakukannya? Aku belum pernah melihat orang sepengecut itu. Li Yuan mencibir. Sejujurnya, saudaraku, aku juga sangat tidak puas dengan masalah ini. Tapi dia adalah kepala desa. Apa yang bisa kita lakukan? Li Dasan mendesah dalam-dalam. Dia tidak pantas menjadi kepala desa. Dasan, kenapa kamu tidak menjadi kepala desa? Meskipun caramu lebih kejam darinya, kamu lebih berani. Sekarang, aku sudah memikirkannya. Jika kita ingin desa Cloud Mountain menjadi lebih kuat, kita membutuhkan orang yang kejam untuk memimpin kita. Kata Li Yuan. Aku tahu itu. Mata Li Dasan berkilat, tetapi wajahnya penuh kepanikan. Dia buru-buru berkata, Saudaraku, kamu tidak boleh mengatakan ini. Berhati-hatilah agar tidak mendapat masalah besar. Apa yang Anda takutkan? Li Yuan telah kehilangan tubuh fisiknya dan hanya memiliki jiwa. Kekuatannya telah menurun drastis. Lagipula, senjata sucinya tidak ada di tangannya sekarang. Bahkan aku bisa dengan mudah menyingkirkannya. Li Yuan tersenyum dingin. Li Dasan berkata, Kakak, jangan lakukan ini padaku. Kau akan menjadikan aku sasaran. Senjata suci Li Yuan sekarang ada di tangannya. Kakak Dasan, kamu tidak boleh berkata seperti itu. Demi masa depan Cloud Mountain Village, bahkan jika kamu menjadi sasaran, kamu harus bangkit. Karena di seluruh desa, hanya kamu yang memenuhi syarat. Kata Li Yuan. Ini. Li Dasan ragu-ragu. Dasan, tidak perlu mencari masalah. Lagipula, apa gunanya jadi kepala desa? Pada akhirnya, ini adalah tugas yang tidak ada hasilnya. Wanita itu berkata diam-diam. Kamu tidak mengerti. Tahukah kau mengapa aku berusaha menyingkirkan Li Yuntai? Saya tidak mengincar jabatan kepala desa. Saya mengincar kas desa. Karena selama aku menjadi kepala desa, aku bebas menghambur-hamburkan harta benda di kas desa sesuka hatiku. Saya bahkan bisa menyimpannya di saku. Li Dasan tertawa diam-diam. Jadi begitulah adanya. Wanita itu tiba-tiba mengerti. Melihat Li Dasan terdiam, mata Li Yuan sedikit berkilat. Ia bangkit dan menutup pintu. Ia berbisik, kakak Li, kakak Ipar, izinkan aku memberitahumu rahasia lainnya. Rahasia apa? Pasangan itu mencurigakan. Mengapa begitu misterius? Li Yuan berkata, kepala desa sekarang memiliki 10 juta batu jiwa. Apa? Pasangan itu tiba-tiba berdiri. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. 10 juta batu jiwa, itu setara dengan 50 tahun pajak. Li Yuan, kamu pasti bercanda. Kita semua tahu situasi di desa Gunung Awan. Bagaimana Li Yuntai bisa mendapatkan 10 juta batu jiwa? Li Dasan terkejut. Li Yuan berkata, saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Itu benar sekali. Beritahu kami. Apa yang sedang terjadi? Pasangan itu mendesak. Ini terlalu mengejutkan. 10 juta batu jiwa. Mereka belum pernah melihat sebanyak itu dalam hidup mereka. Untuk sesaat. Keduanya serakah. Seperti ini. Pada hari kamu pergi ke kota Blackrock, seorang pria bernama Gao Xiaosan datang ke desa kami. Li Yuan menceritakan kepada mereka semua yang terjadi selama beberapa hari terakhir tanpa melewatkan sepatah katapun. 2360. Membunuh ular piton raksasa dalam hitungan detik. Menaklukkan macan kumbang hitam dari Gunung Tujuh Burung. Memberi Li Yuntai 10 juta batu jiwa. Setelah mendengarkan Li Yuan, Li Dasan dan istrinya terkejut. Orang macam apakah dia? Dia bisa membunuh ular piton raksasa dan menaklukkan macan kumbang hitam hanya dengan kultifasi seorang dewa ilahi junior. Yang paling menakjubkan adalah 10 juta batu jiwa. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Nyonya, apakah anda tertarik? Li Dasan menoleh ke arah wanita itu, matanya penuh keserakahan. Dia sama sekali tidak takut pada Li Yuan. Ya, meskipun orang ini hanya seorang dewa muda, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Saya khawatir dengan kekuatan kita bertiga, kita tidak akan mampu menghadapinya. Kata wanita itu. Li Yuan termasuk dalam daftar. Kaka ipar, itu mudah. Gao Xiaosan ini sama sekali tidak waspada terhadapku. Selama aku bisa mendekatinya, aku berjanji akan membunuhnya dengan satu pukulan. Bagaimanapun juga, sekuat apapun dia, dia hanyalah seorang dewa muda. Li Yuan berkata dengan percaya diri. Oke. Ayo lakukan. Bunuh dia dan ambil semua batu jiwanya. Kata Li Dasan. Saudara Dasan sangat terus terang. Kau tidak tahu. Aku juga memberi isyarat pada Li Yuntai, tapi coba tebak apa reaksinya. Kebencian di mata Li Yuan bertambah kuat. Reaksi apa? Pasangan itu menatapnya dengan curiga. Li Yuan berkata, dia menamparku langsung. Dasar pengecut. Nyatanya. Kebenciannya terhadap Li Yuntai dimulai sejak saat itu. Ini sesuai dengan karakternya. Li Dasan tertawa. Orang seperti ini tidak dapat mencapai apapun. Li Yuan mencibir dan bertanya, Kakak Dasan, Kakak Ipar, kapan kalian berencana untuk mengambil tindakan? Ayo kita lakukan sekarang. Saat kami pulih dari cedera kami, kami akan segera mengambil tindakan. Mari kita temukan Li Yuntai terlebih dahulu, bunuh dia secara diam-diam, dan ambil 10 juta batu jiwa di tangannya. Niat membunuh melonjak di mata Li Dasan. Bunuh Li Yuntai dulu. Li Yuan tercengang. Kamu tidak mengerti. Kita bunuh Li Yuntai dulu. Setelah itu kita bisa menjebak Gao Xiaosan. Dengan cara ini, kita tidak hanya akan bisa mendapatkan batu jiwa mereka, kita juga akan memiliki reputasi untuk membalaskan dendam Li Yuntai. Pada akhirnya, aku secara alami bisa menjadi kepala desa di desa Cloud Mountain. Itu adalah yang terbaik dari kedua dunia. Li Dasan terkekeh. Jadi begitu. Li Yuan tersenyum dan mengacungkan jempolnya. Saudara Dasan, kamu hebat sekali. Tentu saja, aku tidak akan melupakanmu. Begitu kita mendapatkan 10 juta batu jiwa, aku akan langsung memberimu 5 juta. Kata Li Dasan. Terima kasih, Saudara Dasan. Li Yuan sangat berterima kasih. Li Dasan menepuk bahu Li Yuan dan berkata, ikuti aku dengan baik di masa depan. Kamu akan mendapat banyak manfaat. Tentu saja. Li Yuan tersenyum menyanjung. Melihat kedua orang yang bersekongkol itu, wanita itu mengangkat alisnya dan mengirim pesan, Dasan, dia bahkan mengkhianati Li Yuan tai. Mengapa kamu membiarkan dia mengikutimu? Nyonya, ini hanya kata-kata untuk menenangkannya. Jika aku tidak mengatakan itu, apakah dia akan begitu setia membantu kita menyingkirkan Gao Xiaosan? Saat Gao Xiaosan dan Li Yuan tai meninggal, saat itulah kematiannya. Pada saat itu, Gao Xiaosan akan menjadi pembunuhnya. Dan aku akan memiliki kekuasaan dan uang. Betapa bahagiannya hidup ini. Li Yuan tai tertawa diam-diam. Kadang-kadang, bahkan dia sendiri tidak bisa tidak mengagumi otaknya sendiri. Bagaimana dia bisa begitu pintar? Berikutnya, pasangan itu meminum ramuan kehidupan ilahi untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Li Yuan tai duduk di samping, sambil bermimpi indah. Setelah tengah malam, luka-luka mereka akhirnya sembuh. Wanita itu berganti pakaian menjadi gaun hitam panjang. Kemudian Li Yuan tai membawa keduanya ke benda luar angkasa ilahi dan bergegas ke kediaman Li Yuan tai. Li Dasan memiliki benda luar angkasa ilahi. Itu bukan rahasia di desa Cloud Mountain. Hampir semua orang tahu. Karena itu, Li Yuan tidak menganggapnya aneh. Kedua tempat itu hanya berjarak setengah mil. Tak lama kemudian, benda luar angkasa ilahi tiba di kediaman Li Yuan tai. Di lantai dua loteng, jendela yang setengah tertutup membiarkan cahaya lilin yang redup masuk. Melalui jendela, seorang wanita dapat terlihat samar-samar. Itu Li He. Li Dasan tidak berhenti. Dia langsung mengarahkan benda luar angkasa ilahi ke loteng dan langsung menuju ruang kultifasi tempat Li Yuan tai biasanya berkultifasi dalam pengasingan. Lagi pula, mereka berasal dari desa yang sama. Mereka bertiga tahu tata letak rumah Li Yuan tai. Tetapi, ketika mereka bergegas memasuki ruang kultifasi, mereka menemukan tidak ada seorang pun di dalamnya. Apa yang sedang terjadi? Ketiganya tercengang di tempat. Mereka datang dengan percaya diri, tapi dia tidak ada di sana. Wanita itu berkata, pergilah ke ruangan lain dan cari dia. Li Dasan mengangguk. Namun, ketika mereka mencari di seluruh loteng, mereka tidak dapat menemukan Li Yuan tai. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia sedang menyendiri untuk membangun kembali tubuhnya? Di mana dia? Mereka bertiga mengerutkan kening. Li Yuan berkata dengan heran, kakak Dasan, kakak Ipar, apakah dia mengetahui konspirasi kita dan bersembunyi? Bagaimana mungkin? Lagi pula, jika dia benar-benar mengetahuinya, dia tidak akan meninggalkan Li He sendirian di rumah. Kata Li Dasan. Itu masuk akal. Li He selalu menjadi kekasihnya. Dia tidak akan pernah meninggalkannya sendirian. Tetapi mengapa dia tidak ada di ruang kultifasi? Li Yuan mengerutkan kening. Jangan khawatir. Li Dasan tenggelam dalam pikirannya saat dia menunggangi benda suci yang menakutkan itu dan terbang keluar. Pada kasus ini, ayo kita berpisah. Li Yuan, pergilah keluar dan temui Li He lalu tanyakan padanya. Dia tidak waspada terhadapmu. Jika dia tahu, dia akan mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Nyonya, pergilah ke gunung belakang. Jika dia tidak ada di rumah, kemungkinan besar dia ada di kuburan. Sesaat kemudian, Li Dasan menatap mereka berdua dan berkata. Keduanya mengangguk. Li Dasan melambaikan tangannya dan muncul di jalan kecil di luar halaman bersama Li Yuan dan wanita itu. Li Dasan berkata dengan telepati, Nyonya, jika dia benar-benar ada di gunung belakang, jangan gegabuh. Kembalilah dan beritahu kami terlebih dahulu. Oke. Wanita itu mengangguk dan berubah menjadi bayangan hitam, menyatu dengan gunung dan menghilang. Li Dasan mengalihkan pandangannya dan menatap Li Yuan sambil tersenyum. Pergi. Li Yuan menarik nafas dalam-dalam dan senyum muncul di wajahnya. Kemudian dia melangkah ke halaman dan berkata, Xiao Hei, apakah kamu di sana? Li Dasan segera menahan auranya dan bersembunyi di balik pohon kecil. Berderak. Tidak lama setelah Li Yuan selesai berbicara, jendela yang setengah tertutup di lantai dua terbuka sepenuhnya. Li Hei berdiri di depan jendela dan berkata sambil tersenyum, Paman Yuan, sudah larut malam. Apakah Anda mencari ayah? Ya. Li Yuan mengangguk dan berkata, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengannya. Li Hei berkata, kalau begitu pergilah ke ruang kultifasi sendiri. Li Yuan mengerutkan kening. Jika dia memintanya pergi ke ruang kultifasi sendirian, itu berarti Li Hei tidak tahu bahwa ayahnya tidak ada di rumah. Lupakan saja, ini sudah larut malam. Aku tidak akan mengganggunya. Aku akan datang menemuinya besok. Li Yuan tersenyum dan berkata, Baiklah kalau begitu. Li Hei menganggup dan menutup jendela. Li Yuan kembali ke sisi Lidasan dan berkata dengan suara rendah, dia jelas juga tidak tahu. Lidasan berkata, kalau begitu, tunggu saja kakak iparmu. Setelah beberapa saat, wanita berpakaian hitam itu juga kembali dan menggelengkan kepalanya pada mereka berdua. Aku sudah mencarinya di seluruh kuburan dan tidak melihatnya. Tidak di rumah, tidak di kuburan. Itu aneh. Kemana dia pergi? Li Dasan mengerutkan kening. Jika mereka tidak dapat menemukan Li Yun Tai, bagaimana mereka bisa membunuhnya dan mendapatkan 10 juta batu jiwa? Li Yuan berkata, mengapa aku tidak bertanya pada penduduk desa? Tidak. Bukankah mereka akan curiga kalau kita mendatangi mereka di tengah malam? Baiklah, mari kita cari Gao Siaosan dulu. Kita bunuh dia dulu. Mata Lidasan berkilat dingin. Oke. Li Yuan dan wanita berpakaian hitam keduanya mengangguk setuju. Mereka bertiga segera pergi ke lereng bukit di seberang. Setelah beberapa saat, mereka bertiga mendarat di depan taman. Tidak ada cahaya lilin di seluruh loteng. Suasananya gelap. Apakah dia tidak ada di sini juga? Lidasan mengerutkan kening. Tidak. Dia pasti ada di sini. Li Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan keras, Saudara Gao, saya Li Yuan. Bisakah Anda keluar? Di kastil. Di ruang budidaya. Qin Fei yang membuka matanya, ada sedikit kecurigaan di matanya. Li Yuan. Kapan dia datang menemuinya? Dia mengabaikannya. Dia menutup matanya dan meneruskan kultivasinya. Karena dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Li Yuan ini. Apa yang sedang terjadi? Li Yuan tertegun dan berkata, Saudara Gao, setelah lidasan dari desa kami mendengar tentang bantuan Anda bagi desa kami, dia secara khusus membawa istrinya untuk mengunjungi Anda dan mengucapkan terima kasih. Tetapi setelah menunggu beberapa saat, Qin Fei yang masih tidak memberikan respons. Apa yang sedang terjadi? Li Yuan mengerutkan kening dan hendak berbicara lagi. Berhenti. Lidasan mengulurkan tangan dan melihat ke loteng, matanya berkedip-kedip. Cemberut. Li Yuan menatapnya dengan curiga. Karena dia tidak mau keluar, jangan memaksanya. Kalau tidak, itu akan membuatnya jijik, yang tidak baik untuk rencana kita. Lidasan berkata dalam hati. Li Yuan mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu kita. Tidak perlu terburu-buru. Pokoknya, dia ada di desa. Masih banyak waktu. Saya tidak percaya dia akan tinggal di sana selamanya. Kami akan kembali dulu. Besok, kita akan berpencar dan menanyakan keberadaan Li Yuntai. Ingat, jangan terlalu mencolok, kalau-kalau orang curiga. Lidasan mengirimkan suaranya. Wanita berpakaian hitam dan Li Yuan mengangguk. Mereka bertiga tidak tinggal lebih lama dan pergi. Di dalam kastil kuno, teratai api memasuki ruang kultifasi Qin Fei yang dan bertanya dengan curiga, Qin Dage, Li Dasan dan istrinya datang untuk menemuimu secara langsung. Mengapa kamu tidak menemui mereka? Apa terburu-buru? Aku tidak akan pergi sekarang. Aku akan memberi mereka kejutan nanti. Qin Fei yang tersenyum tipis. Kejutan. Teratai api sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, menurutku itu lebih seperti kejutan. Entah itu kejutan atau keterkejutan, biarkan saja mereka melompat-lompat selama beberapa hari lagi. Apakah tubuh ketiga macan kumbang hitam telah direkonstruksi? Qin Fei yang bertanya. Lima hari telah berlalu di luar. Dunia penyu hitam telah dibangun kembali selama lima puluh tahun. Kata teratai api. Kalau begitu, biarkan mereka tinggal di dunia penyu hitam terlebih dahulu. Benar. Bagaimana dengan Feneroh? Qin Fei yang bertanya lagi. Teratai api berkata, aku menguburnya di bawah ladang tanaman obat. Itu bagus. Energi yang dipancarkan oleh Spirit Vein membantu pertumbuhan tanaman herbal. Qin Fei yang mengangguk. Satu Spirit Vein saja tidak cukup. Aku butuh lebih banyak lagi. Dan Crystal Vein. Teratai api tersenyum. Saya akan. Qin Fei yang tersenyum tipis. Bahkan desa kecil pun memiliki Spirit Veins dan Crystal Veins. Orang bisa membayangkan bahwa Divine Gridland tidak kekurangan hal-hal ini sama sekali. Asalkan targetnya ditemukan, semuanya akan mudah. Teratai api tidak mengganggu Qin Fei yang lagi dan meninggalkan ruang kultivasi. Qin Fei yang sekali lagi membenamkan dirinya dalam kultivasi, mengabaikan semua yang terjadi di luar. Asalkan sumer. Soalnya selamatanya. 서ks